Bocah Sakti Jilid 10. Nyonya rumah rupanya anggap kata-kata suaminya beralasan, maka perlahan-lahan nangisnya berhenti. Lalu berkata, biarpun begitu, kita harus sedia payung sebelum hujan. Kita harus cari akal supaya kita lolos dari bencana. Dasar anak-anak kita yang membawa sial, maka kita jadi menghadapi kesulitan ini. Sekarang sudah terjadi begini, kau masih mau sesalkan anak-anak kita lengcu membungkam. Memangnya kau sudah tidak punya otak untuk mencari pikiran baik kata Nyonya rumah ketika melihat suaminya membisu seribu bahasa. Hihihi, ketawa lengcu. Sekarang begini saja. Sebentar sore si Nona akan balik untuk menginap di rumah kita. Nah, saat aku benah-benahku dan apa yang perlu supaya datang sudah beresempat tidur untuknya. Kita nanti lihat, bagaimana sikapnya terhadap kita. Kalau melihat gelagat baik, tidak apa. Tapi kalau sebaliknya, tidak ada salahnya kalau kita berdua berlutut minta ampun kepadanya. Nyonya rumah tidak berkata-kata lagi. Ia sudah lantas ngeloyor tinggalkan suaminya untuk menyiapkan kamar bagi si Nona. Wehihi yang keluar hari itu telah mencari keterangan halnya Sip Sam Xiaomo. Dari keterangan yang dikumpul, ia dapat kenyataan bahwa Sip Sam Xiaomo sangat sewenang-wenang dalam sepak terjangnya. Bukan sedikit yang dibikin susah olehnya. Malah ada beberapa penduduk yang punya gadis-gadis cantik parasnya sudah diculik. Kabar halnya gadis-gadis diculik yang membuat si Nona amat gelusar dan menimbulkan keinginan untuk membasmi Sip Sam Xiaomo, guna membebaskan penduduk dari gangguannya. Ketika cuaca mulai remang-remang gelap, tampak Wehihi yang pulang ke rumahnya lengcu, disambut lengcu suami-istri dengan ramah mereka tidak nampakan perubahan apa-apa wajahnya. Malah nyonya lengcu yang Wehihi yang lihat paling belakangan ada murung, kini ia lihat dalam gembira. Senang Wehihi yang ketika nampak ia sudah disediakan tempat yang serba bersih untuk melewatkan seng malam dalam rumahnya lengcu. Bagaimana, apa sudah dapat keterangan di mana letaknya Su yang tintanya lengcu pada Wehihi yang sambil ketawa. Menyesal, tidak seorang pun yang tahu letaknya, sahut si Nona. Sebentar lagi Wehihi yang dijamu makan sekedarnya, tapi si Nona menolak katanya ia sudah kenyang makan di luaran. Cuan dan nyonya rumah tidak memaksa, mereka lantas makan berduaan saja. Wehihi yang heran melihat mereka makan berduaan saja, kemana perginya dua anaknya? Maka ia lalu menanya, Bibi, kemana anak-anakmu? Kenapa tidak diajak makan bersama? Oh, mereka ada urusun di luaran. Mungkin besok pagi baru kembali. Mereka sangat repot dengan pekerjaannya yang baru rupanya, sahut nyonya rumah. Wehihi yang bersenyum ia tidak menanyakan lebih jauh, hanya ia berkata, Aku sangat lelah maafkan aku, aku ingin masuk tidur lebih dahulu. Wehihi yang berkata sambil kakinya melangkah ke sebuah kamar yang hanya teraling oleh kain panjang yang merupakan tirai. Sang malam pun sudah bertambah larut hingga kedengaran suara ngeros Wehihi yang yang kecapaian rupanya. Cuan dan nyonya rumah pun sudah pada masuk setelah mereka bercakap-cakap sebentaran. Dalam kesunyian seng malam, tiba-tiba tirai yang menghalangi ruangan Wehihi yang tidur pelan-pelan telah tersingkap. Di lain detik dua orang sudah berdiri dekat pembaringan memandang pada si Nona yang tidur telentang. Si Nona tidur dengan tidak tukar pakaian, pedangnya juga tetap tersoran di pinggangnya. Melihat itu, kedua orang itu menjadi seram juga sebaliknya, melihat si Nona tidur pulas dengan mulut menyungging senyuman dan wajahnya yang cantik menarik, membuat jantungnya mereka berdebaran. Siko, sayang amat gadis begini cantik dikorbankan untuk toako kita yang sangat kasar. Kedengaran seorang berbisik, tiada lain adalah suara pweko Siko tidak menyahut, ia hanya angguk-anggukan kepalanya. Matanya terus mengawasi parasnya Wehihi yang. Ya, apa mau dikata, kita sudah janjikan. Masa kita tarik pulang janji kita sahut Siko kemudian. Sekarang bagaimana kita bawa dia ke sana tanya pweko kita ringkus saja. Dia toh sudah tidak berdaya kena. Pengaruh asap hiopulas kita yang mujarab. Paling sedikit dia. Akan kepulesan satu jam lamanya. Kita tentu sudah sampai di sana. Apalagi toako janjikan mau kirim kereta untuk menyambut kita dalam perjalanan. Begitupun bagus, sahup pweko mari kita mulai kerja. Pweko berkata sambil lulur tangannya memengang lengan si nona yang halus untuk dikasih duduk dan ditelikung kedua tangannya. Nanti dulu pweko kata Siko ketika melihat si nona sudah dikasih duduk dan mulai hendak ditelikung kedua tangannya, sambil berkata Siko mendekati si nona, memandang paras orang dari dekat. Bau harum telah menusuk hidungnya hingga napsu birahi dari anak muda yang sedang galaknya tak tertahankan, mukanya nyelonong dengan tiba-tiba hendak mencium bibir yang merah semeringah itu. Cuh tiba-tiba ludah kental melesat dari mulut bwe yang mengarah metu kirinya si bangor hingga Siko berteriak mengadu dan tangannya menekap matanya yang kesakitan. Belum sempat mulutnya dibuka untuk memaki, kembali suara Cuh terdengar lagi dan metu kanannya kini yang kesakitan dan Siko menjadi buta oleh karenanya. Kedua tangannya serabutan untuk mencari pegangan, sebelum pegangan dapat dipegang, ia merasa dadanya sesak kena dihantam sepatunya bwe yang ia roboh terpelanting dan tidak bangun lagi. Kemana pweko, kok diam saja? Kiranya ia sudah terlebih dulu roboh kena ditotok jalan darahnya bagian dada, ubun hiat. Pweko roboh tak berdaya masih mending, tidak cacat, sedang kakaknya, Siko, roboh dengan kedua matanya buta kena diludahi si nona yang disemprotkan dengan iwakang. Cepat si nona bangkit ketika melihat dua orang sudah menjadi korban totokannya. Baru ia melangkah melewati tirai, ia dihadang oleh dua orang yang tengah berlutut hingga ia menjadi terkejut. Kiranya yang berlutut itu tiada lain adalah tuan dan nyonya rumah. Bwe yang liat nyonya rumah bercucuran air matanya, sedangkan suaminya matanya berkaca-kaca ketika memandang ke arahnya. Lih yap, kata lengcu dengan suara parau. Kami berdua suami istri menyerahkan diri untuk menerima hukuman atas perbuatan dua anak kami yang durhaka. Hehehe, terima salah kata Bwe yang. Kalian bersekongkol untuk menyusahkan nonamu, ya? Bagus, bagus perbuatan kalian. Bwe yang sudah memperhitungkan akan kejadian malam itu ia mengeros tidur hanya pura-pura saja, sementara ia sudah menelan pil pemunah obat pulas pengasih loin hingga asap hiopulasnya pweko yang mujarab tidak mempan. Lo ing sengaja bekalisi nona pil pemunah obat pulas itu sebab ia khawatir Bwe yang pada suatu ketika seti akan mengalami kesulitan dari orang jahat dalam perantauannya karena dalam setiap rumah penginapan mereka tidur terpisah hingga si bocah tak dapat melindunginya. Bwe yang percaya penuh akan nasihat guru ciliknya. Maka setiap ia masuk tidur, ia selalu menelan satu pil untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diingini kejadian barusan itu adalah satu pengalaman yang membuktikan kebenaran nasihat loin itu hingga si nona diam-diam bersyukur pada guru ciliknya itu. Lo ing masih kecil, belum ada pengalaman dalam dunia kanggo, tapi soal itu ia dapat keterangan dari liok sin seh yang spesial menasehatkan di dalam perantauan jangan melupakan pil mujizat itu. Tempo hari, kebasan Kim Cho Asyancu dengan setangannya tidak akan mempan bila si bocah sudah menelan pil anti yang mutajab itu. Mendengar teguran Bwe yang, leng cu suami istri jadi gemetaran. Lantaran takut dengan ancaman Toako dari Sip Sam Syaomo, akan membunuh mati sekeluarga kalau kami tidak menurut perintahnya, maka kami menjadi takut sehingga terpaksa kami membuat kesulitan pada nona si Chow dan si. Kian menggunakan obat tidur atas perintahnya Toako dengan ancaman dibunuh mati kalau mereka tidak dapat menangkap Liehiap sekarang kejadian sudah begini, kami pun tidak perlu kabur untuk menyelamatkan diri kami yang berdosa. Nah, hunuslah pedang Liehiap dan tebaskan pada loher kami suami istri yang tidak beruntung. Tanda petik. Demikian leng cu menerangkan di depan Bwe yang sambil berlinang-linang air mata, sedang istirnya menangis terseduh-seduh. Leng cu berkata bahwa obat pules yang digunakan itu atas titahnya Toako, sebenarnya dusa sebab itu atas usaha anaknya si Tengkian. Bwe yang merasa kasihan pada suami istri itu. Ia percaya mereka memang tidak jahat, sebagaimana ia dapat dengar dari percakapan mereka ketika ia mau masuk ke rumahnya Leng cu. Liehiap, lekaslah habiskan jiwa kami jangan tunggu-tunggu lagi, kata Leng cu ketika ia melihat si nona tinggal menjubek. Bwe yang sudah membuka mulut hendak berkata, tiba-tiba terdengar pintu rumah digedor dengan kasar dari sebelah luar. Cuan dan nyonya rumah tidak bergerak meskipun gedoran pada pintu makin lama makin keras, hingga suaranya rumah mau roboh. Mereka tahu bahwa yang datang itu adalah kawanan Sip Sam Syaomo. Lekas buka perintah Bwe hilang pada nyonya rumah yang biasanya tukang buka pintu, setelah mendengar perintah, baru ia bangkit dari berlututnya dan lari menghampiri pintu yang hampir terbuka karena gedoran makin hebat. Segera lima orang sudah menerobos ke dalam mereka pada mengenakan topeng dengan golok terhunus di tangan masing-masing. Mana Siko dan Pueko? Kenapa mereka terlambat mengantar orang ke sana tanya satu di antaranya kepada nyonya rumah? Mereka, mereka, ada di nyonya rumah terputus-putus. Bicaranya hingga orang yang menanya tadi jadi marah. Mereka, mereka apa bentaknya, kakinya pun berbareng melayang menendang nyonya rumah hingga jatuh tersungkur ke kolong meja. Hahaha, hahaha tertawa orang kejam itu, setelah menendang nyonya rumah hingga masuk ke kolong meja sebelum ia berhenti ketawa, tiba-tiba ia merasakan lehernya dingin cepat. Ia menoleh tampak olehnya seorang darah jelita sedang tersenyum ke arahnya dengan pedang ditempelkan pada lehernya. Kagetnya bukan main, hingga seorang kejam mendadak merasa lemas kiranya penyebab rasa dingin tadi adalah pedang yang menempel di lehernya. Ia melirik pada kawan-kawannya, entah sejak kapan kawan-kawannya sudah roboh di sana-sini hingga ia seorang yang masih ketinggalan untuk menghadapi kematian. Yang tadinya begitu gagah berani, main hantam dan main tendang, sekarang orang itu berubah menjadi pengecut yang ketakutan. Tak tahan lututnya lemas, maka ia terkulai mendeprok tapi ujung pedang buwe yang masih mengikuti terus di lehernya. Dengan satu sontekan ujung pedang, topeng orang itu sobek dan wajahnya lantas kelihatan pucat ketakutan, ia ternyata seorang pemuda belum masuk 20 tahun, dengan suara gemetar ia berkata, Ampun liah hiap, ampunkan jiwa semutku. Aku masih punya dua adik dan dua orang tua yang harus kurawat. Kalau aku dibunuh, siapa yang akan merawat mereka oh, ampun. Tidak senang buwe yang terhadap pemuda yang begitu pengecut. Akan tetapi mendengar kata-katanya bahwa ia mempunyai banyak tanggung jawab di rumah, maka mau tak mau si nona merasa kasihan juga. Untuk mengampuni jiwamu tidak sudah asal kau jawab dengan betul pertanyaanku, kata buwe yang seraya ujung pedangnya digores-goreskan pada leher orang. Katakan, liah hiap mau menanya apa sahut orang itu sangat ketakutan. Pertama ku tanya, siapa nama pemimpin mutu aku yang liah hiap maksudkan? Ya, lekas sebutkan. Dia si coa bernama Pang. Aiyo. Terputus bicara orang itu, tubuhnya terkulai dengan kepala pecah dihantam senjata gelap yang berupa peluru besi yang menyambar dari jendela mengarah tepat di jidatnya membuat ia roboh tidak bangun lagi. Dengan gerakan yang cucau anlim atau burung wale terbang masuk hutan. Buwe yang enjot tubuhnya, melesat. Molos dari jendela. Meskipun demikian gesit, ia masih terlambat sebab orang yang melepas senjata gelap itu sudah lari. Kira-kira beberapa tombak di sana si nona penasaran dan lantas gerakan kakinya menguber. Dalam kegelapan malam, tampak dua orang saling kejar. Mengejar sudah beberapa lama, Buwe Ehuang masih belum dapat menyanda orang itu, yang masih lari di sebelah depannya. Ia merasa bahwa ilmu entengi tubuhnya hanya berimbang dengan orang yang dikejarnya, maka hati si nona menjadi cemas. Selagi sangsi untuk mengejar terus, tiba-tiba ia rasakan badannya melayang. Kiranya ia telah menginjak lubang jebakan yang dalam, Buwe Ehuang yang terjatuh ke dalamnya. Tapi si nona lihai. Begitu kakinya menginjak dasar lubang, sudah njot tubuhnya membal lagi. Cuma sayang lubang itu terlalu dalam hingga si nona terpaksa harus jatuh pula ke dalam lubang, tak dapat ia mencapai pinggiran lubang untuk menolong dirinya. Baru sekarang si nona menjadi kaget dan khawatir. Dalam lubang keadaan sangat gelap dan baunya tidak enak hingga Buwe Ehuang hampir muntah-muntah. Kalau tidak keburu ambil setangan untuk menekap lubang hidungnya. Hahaha terdengar orang tertawa di sebelah atas. Kemudian disambung dengan kata-kata. Mau tahu nama to aku dari Sip Sam Syaomo tidak sukar asal kau bersedia untuk menjadi istrinya yang tercinta? Buwe Ehuang sangat mendongkol, tapi ia tak berdaya. Bagaimana, nona manis? Apakah kau jadi istriku atau mati di pendam hidup? Hidup dalam lubang ini? Hayo, lekas pilih aku tidak banyak tempo di sini. Buwe Ehuang sudah mau membuka mulutnya untuk mencaci maki, tapi kata-katanya urung dikeluarkan karena ia ingat satu akal. Ia hanya dia terus, pura-pura jatuh pingsan ke jeblos dalam lubang jebakan sehingga kemungkinan to aku akan mengirim orang ke dasar lubang untuk cari tahu dirinya disitulah ia akan mendapat kesempatan untuk menolong dirinya yang sudah tidak berdaya. To aku sudah berteriak-teriak keras tetap tidak ada jawaban dari dalam lubang pikir to aku, si nona mesti mendapat halangan apa-apa, kalau tidak jatuh pingsan. Benar tepat perhitungan si nona sebab tidak lama lagi ia dapat lihat dua orang dikerek turun dengan membawa obor. Mereka yang dikirim ke dalam lubang itu adalah Ngoko dan Lako, nomor 5 dan nomor 6, sebab Lako tidak berani turun sendiri ia minta supaya Ngoko temaninya. Ketika mereka mencapai dasar lubang, dari penerangan obor mereka lihat si nona tengah terlentang pingsan. Betul dugaan to aku, anak ayam ini sedang tidur nyenyak di sini berkata Lako. Hus, jangan banyak cakap lekas bekerja sahut Ngoko Lako segera turun dari keranjang kerekan, menghampiri si nona yang tidak berkutik. Obor ia dekati pada wajah si nona, untuk memandang para sebuah eh yang cantik jelita. Ah, nona begini manis, sayang betul jadi korbannya to aku kita yang kasar ia menggumam perlahan tapi terdengar tegas di telinganya Ngoko. Apa yang kau lakukan? Lekas angkat di akatan Ngoko yang tidak memberi kesempatan Lako-Lako cepat memondong si nona. Dilain saat mereka bertiga sudah berada di atas pula. Ketika Lako mau meletakkan si nona di atas rumput, tiba-tiba to aku berkata. Mari, kasih aku yang pondong. Lako serahkan tubuh si nona di tangan seng pemimpin. Mari kita pulang kata to aku yang segera didahului oleh. Kakinya bergerak sambil memondong si gadis. Bau harum pakaiannya yang membungkus si nona menusuk hidung to aku hingga ia sambil memondong, pikirannya melayang-layang jauh di awan. Pikirnya bagaimana bahagianya ia kalau dapatkan si cantik sebagai ganti istrinya yang sudah mati sebulan yang lalu. Menurut si iatnya yang kejam, sebenarnya Bwee Hyang seharusnya dibunuh lantaran sudah membunuh beberapa orangnya akan tetapi kecantikan si nona telah membuyarkan amarah to aku. Cipko sudah binasa, dua orang, Siko dan Pueko, tertotok. Empat orang dibunuh oleh Bwee Hyang dalam ruang lengcu, satu orang dibunuh peluru besinya to aku hingga seng pemimpin dari tiga belas iblis cilik, Sipsem Syaomo, kini hanya ditemani oleh empat orang saudaranya. Tapi semuanya itu tidak dipikirkan lagi oleh to aku pokoknya ia sudah dapat si. Cantik Bwee Hyang sebagai penghiburnya demikian, tidak lama lagi mereka sudah sampai di markasnya. Kiranya yang digunakan sebagai markas oleh tiga belas iblis cilik itu adalah satu kuil tua yang di sana sini sudah mengalami perbaikan. Rupanya kuil itu sudah lama ditelantarkan, hanya ketika tiga belas iblis cilik bermarkas di situ sudah diperbaiki. Setelah berada di dalam kuil, dengan perlahan tubuh Bwee Hyang direbahkan di atas sebuah dipan. Sungguh cantik dia, kata to aku dalam hati. Ia memandang dengan tidak merasa bosan pada wajah Bwee Hyang yang seolah-olah sedang tersenyum dalam tidurnya yang nyenyak tak tahan ia dengan debaran hati, bergejolaknya seng nafsu birahi yang muncul dengan tiba-tiba, maka cepat ia meloloskan topengnya lalu mencondongkan, badannya hendak mencium bibir yang menggiurkan itu. Tiba-tiba ia merasakan iganya kesemutan dan seluruh badannya menjadi lemah siaroboh terkulai dengan tidak bisa mengucapkan apa-apa dari mulutnya. Kiranya, selagi bibirnya hendak ditempelkan pada bibirnya si gadis, hiatu di bagian iganya sudah ditotok oleh Bwee Hyang yang sejak diangkat dari lubang jebakan si gadis pura-pura pingsan. Empat kawannya yang melihat seng toako hendak mencium si gadis, dalam hati masing-masing sangat ngilar. Tapi alangkah kagetnya tatkala nampak toakonya dengan sekonyong-konyong telah roboh terkulai sebelum menunaikan keinginannya untuk mencium si gadis. Hei, toako kenapa seru satu delantara empat orang itu? Si gadis berbareng bangkit dengan tiba-tiba terdengar seret-seret beberapa kali seflera juga kepala empat orang dari tiga belas iblis cilik menggelundung ke lantai itulah Bwee Hyang yang menghunus pedangnya secara kilat ditebaskan kepada empat batang leher orang. Hingga kehilangan kepalanya. Si Nona lalu menghampiri toako, katanya, dimanakah simpan perempuan-perempuan culikanmu? Toako tidak menyahut, ia dam saja. Kau tidak menjawab tanya Bwee Hyang galak. Toako hanya kedap-kedip matanya, tidak mengeluarkan suara. Kapan Bwee Hyang mau menampar si pemimpin dari tiga belas iblis cilik tapi ia urung menampar orang tersebut karena ia ingat sesuatu? Kenapa aku jadi tolol ia tegur dirinya sendiri, seraya kakinya menendang pada hiatu yang membuka jalan darah Toako? Toako sampai bergulingan mendapat pendangan sepatu si gadis yang berujung lancip. Kiranya Si Nona tegur dirinya tadi, ternyata Alpa membuka totokan pada tubuh Toako sebab bagaimana juga Toako tak dapat berbicara sebelum totokannya dibebaskan terlebih dahulu. Kapan Toako sudah berdiri bebas, ia tertawa-tawar pada si gadis. Bwee Hyang liat, Toako bukan termasuk pemuda lagi sebab umurnya ditaksir sudah melampaui 40 tahun, Si Nona berkata. Kau tua bangka ini, mengepalakan anak-anak melakukan penyelewengan. Betul-betul dosamu tidak bisa diampuni. Toako nyalinya besar, ia tidak takut melihat Bwee Hyang barusan telah membunuh mati empat orangnya sekaligus, malah ia ketawa ketika ditegur si gadis. Simpananku tidak perlu orang lain mau tahu katanya Tawar. Kematian sudah diambang pintu, masih mau berlagak belum tentu, mendengusto aku. Kematianmu tentu belum puas kalau tidak menyaksikan kepandayanmu nonamu. Maka aku kasih kesempatan untuk kau memeladiri lekas cabut pedangmu Hihi, lantaran kecantikanmu aku terjebak dalam akalmu. Kalau tidak, hektometer. Kalau tidak, apa kau maksudkan tanya Bwee Hyang? Kalau tidak, siang-siang sudah ku mampu sih kau seru. Toako dengan gusar. Hihihi, makanya jadi pemimpin jangan suka kepincut sama paras cantik kata Bwee Hyang menggodai. Sekarang kau jatuh di tanganku. Terang ajalmu sudah dekat. Seria terdengar pedang Toako dihunus. Di bawah penerangan lampu, pedang itu bergemer lapan tajam sampai Bwee Hyang terkejut dalam hatinya. Pedang bagus katanya diam-diam. Melihat si nona mengawasi pedangnya dengan kesima, ia kira si nona takut padanya. Maka ia lantas berkata. Menyerahlah kalau kau takut jadi istriku toh tidak bakal menjadi rendah derajatmu. Malah kau bakali. Tanda petik. Toako terputus kata-katanya karena si nona sudah menyerang dengan sengit, sambil membentak. Kentut, jangan banyak lagak liat. Kuambil jiwamu belum tentu, nona yang manis. Toako ngeledek si gadis sambil berkelit. Hihihi, kau pintar juga selamatkan diri, ya si gadis ketawa-tawar. Masih terlalu siang buang menghitung kemenanganmu, nona manis. Kau berani ngeledek nonamu. Nih, rasakan. Mulutnya bicara, berbareng pedangnya berkelebat menyerang. Terang suara kedua senjata beradu, pedang si nona ditangkis sekerasnya oleh Toako berbareng. Dengan suara terang pedangnya si nona terkutung kira-kira 10 cm hingga bweehi yang sangat kaget. Aku sudah kata, lebih baik kau menyerah untuk jadi nyonya ku tak usah kau capek-capek memainkan pedang per. Berbareng Toako berkelit karena si nona sudah menerjang dengan gusar. Lihat, dengan pedang buntungku, akan ku selot mulut bocormu teriak si gadis. Mereka jadi bertempur seru ternyata kepandayan Toako tidak lemah ia dapat melayani serangan si gadis ia tidak berniat menjatuhkan bweehi yang dengan kekerasan. Tapi apa mau, pedang buntungnya bweehi yang telah menabas kutung rambut kepalanya, membuat ia jadi sangat gusar. Budak liar, kau berani main gila pada Toako? Hektometer berbareng ia gerakan permainan pedangnya lebih cepat. Toako mengira si gadis memainkan pedangnya begitu saja. Ia tidak takut, malah pikirnya kalau barusan ia tidak lengah tidak bakal rambutnya kena dipapas buntung oleh si gadis. Sekarang ia gerakan pedangnya lebih cepat, pasti bweehi yang akan kewalahan dan menyerah kalah. Ia tidak tahu kalau si gadis menggempur ia hanya main-main saja, mau lihat kepandayannya sampai di mana. Ketika si gadis sudah tahu bahwa menggempur Toako hanya buang tempo saja, bukan mendapat pandangan, maka ia pun merubah taktik sekarang, bukan pedang yang berkelebat saja, akan tetapi dibarengi dengan tubuhnya yang sebentar-sebentar lenyap dari pandangan Toako hingga pemimpin dari 13 iblis cilik itu menjadi ngos-ngosa napasnya. Pada saat tidak terduga-duga, tahu-tahuna di tangan kanan Toako kena ditepuk dan kontan pedangnya jatuh berkelontrang di lantai. Tepukan si gadis meskipun perlahan tapi sakinya bukan main dirasakan oleh Toako, sampai nyelusup ke jantung. Ia masih penasaran dan cepat bungkukan badannya mau ambil pedangnya. Tapi pedang siang-siang sudah diinjak oleh kakinya bwee yang. Kau tidak pantas memiliki pedang mustika kata bwee yang, berbareng sepatunya yang menginjak pedang salaman dengan jidat Toako hingga ia terpelanting bergulingan seraya teraduh-aduh. Sambil menjumput pedang Toako, bwee yang cekikikan ketawa. Nah, aku ganti pedangmu kata si gadis seraya melemparkan pedangnya sendiri pada Toako yang masih teraduh-aduh karena jidatnya berleleran darah kena dicium sepatu. Ketika bwee yang masukkan pedang barunya dalam sarung yang ada di pinggangnya, ternyata tidak pas, kepanjangan sedikit. Matanya lantas melirik pada sarung pedang yang ada di pinggangnya Toako, kiranya sarung pedang itu adalah sarung pedang yang bagus. Lekas serahkan sarungnya ia membentak. Toako tidak berani ayal karena sudah tahu keliayannya si gadis sekarang. Cepat ia loloskan sarung pedangnya dan dilemparnya pada bwee yang. Dengan satu tangkapan bagus, bwee yang dilain saat sudah masukkan pedang barunya ke dalam sarungnya yang asli girang hatinya bwee yang ketika ia sudah menyoren pedang barunya. Pikirnya, dengan kawan yang sakti itu ia dapat malang melintang dalam dunia kangau dengan atau tidak dengan guru ciliknya yang sekarang entah ada di mana. Lekas unjukkan di mana tempat penyimpanan wanita-wanita yang kau culik bentak bwee yang dengan bengis hingga Toako jadi ketakutan. Itu, itu, ia berkata gugup hingga bwee yang tidak sabaran. Itu, itu apa kakinya berbarang menendang hingga Toako bergulingan dan membentur meja abu tepokong yang sudah hamoh hingga berantakan. Bwee yang ketawa cekikikan melihat abu tepokong berhamburan di atas kepalanya Toako dari tiga belas iblis cilik. Bukan main marahnya Toako, tapi apa yang ia bisa bikin ia Toh sudah tidak bisa menang lawan si gadis. Dalam merenungkan nasibnya pada saat itu, ia terkejut ketika bwee yang membentak sambil menghunus pedangnya. Tidak lekas bicara, mau tunggu kapan Toako sudah kenal tajamnya pedang bekas miliknya itu, maka ia ketakutan. Semua wanita yang diculik tidak ada di sini, menerangkan Toako. Lalu, kau umpatkan di mana? Tanya bwee yang. Mereka sudah dikirim ke Pekskutnia, dipersembahkan. Kepada Toat Beng Mosiau, sahutnya. Betul bicaramu. Kenapa tidak betul, aku adalah orangnya Toat Beng Mosiau. Bwee yang berpikir adik kecilnya menyusul si hantu ketawa ke Pekskutnia. Ia juga menyusul tetapi kehilangan jejaknya entahlah, apakah lain masih ada di sana. Tapi si Nona masih kurang percaya atas keterangannya Toako. Maka ia lalu mendekati Toako dan menotoknya setelah mana ia lantas menggeledah dalam kuil tua itu, ternyata tidak ada wanita yang ditahan di situ. Ketika ia keluar lagi, lalu menotok bebas si Toako. Kiranya ia tadi menotok Toako, kuatir orang nanti kabur selama ia melakukan penggeledahan, ia lalu berkata pada Toako. Mari kita ke Pekskutnia mendengar perkataan si Nona, diam-diam Toako merasa girang. Pikirnya, kau ajak aku ke Pekskutnia, sama juga kau mencari mampus di sana ada si hantu ketawa dan banyak kawannya, kau mana dapat meloloskan diri cuma sayang kau yang berparas cantik harus jatuh di tangannya Toat Beng Mosiau. Di lain saat mereka sudah berlari-larian di tengah malam buta menuju ke Pekskutnia. Tidak sampai mencapai puncaknya bukit, mereka berhenti di depan sebuah rumah besar yang dibangun panjang dan luas pekarangannya. Weeh yang memperhatikan bangunan rumah itu. Kiranya bekas kuil tua yang sudah dipermak jadi lebih besar. Apa ini tempatnya Toat Beng Mosiau tanya si Nona kepada Toako yang tengah berdiri menjubek. Toako anggukan kepala tanpa menyaut. Rupanya ia sedang keheranan kenapa markas besarnya demikian sepi tidak seorang pun ada di luar, biasanya ada beberapa orang yang menjaga di sekitarnya rumah. Ketika ia sedang menduga-duga apa yang sudah terjadi di situ, tiba-tiba ia kaget mendengar bentakan Weeh yang jalan. Toako makin merasa heran ketika ia membuka pintu pekarangan tidak terkunci, ia jalan terus membawa Weeh yang masuk ke dalam rumah. Si Nona sudah siap dengan pedang di tangan, ia mengharap akan ketemu dengan adik kecilnya di situ, tapi ia sangsi karena kelihatan rumah itu sunyi-sunyi saja seperti yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Ruangan depan keadaannya sepi. Tanda petik. Ah, kau nakal. Si Au Chuwi, aku orang Shitan, bagaimana Cun akan memilikimu? Tanda petik. Sampai di situ Weeh yang dengar ada suara jalan yang perlahan mendatangi, mereka, cepat ia menyingkir ke samping dan mendekati jendela kamar. Kembali si Nona mendengar suara si wanita berkata, kau mau ambil diriku yang hina, sungguh aku sangat berterima kasih nanti setelah kita menjadi suami istri barulah kita bisa merdeka sekarang. Sudahlah, kau lekas keluar nanti keburu datang orang Shikan, kau bisa berabe. Nanti atau sekarang sama saja, malam ini kau harus melayani aku. Tanda petik. Berak terdengar suara pintu ditendang terbuka. Weeh yang hatinya menjadi makin kepingin menonton adegan di sebelah dalam ia mengintip dari jendela ia lihat wanita dan laki-laki yang bercakap-cakap tadi sedang berpelukan dalam pakaian setengah telanjang. Matanya tampak terbelalak memandang kepada orang yang barusan masuk dengan menendang pintu. Lelaki yang barusan masuk lebih besar, tapi tingginya kalah dengan lelaki yang tengah memeluki si wanita yang dipanggil si Yau Cui. Hahaha. Bagus perbuatanmu si Yau Cui, kata orang Shikan yang barusan masuk. Kau kata mau ikut aku dengan setia, tidak taunya diam-diam simpan lelaki dalam kamar. Kalau aku tidak membunuh kalian, tentu orang akan menyangka aku adalah seorang pengecut berbareng ia menghunus goloknya. Si Yau Cui berontak dari pelukan orang Shikan dan lompat ke arah si orang Shikan, katanya. Jangan-jangan engkuhokku. Aku sumpah selanjutnya akan setia pada. Tanda petik. Nah, inilah bukti kesetiaanmu bentaknya sebelum wanita itu habis. Kata-katanya, berbareng kepalanya terpisah dari lehernya disabat golok tajam. Si orang Shikan yang sudah merapikan pakaiannya, nampak si Yau Cui ditabas batang lehernya menjadi merah matanya saking gusar. Orang Shikan, apa memangnya aku takut padamu sambil menyerang dengan goloknya yang sudah dihunusnya hingga mereka jadi bertempur dalam kamar yang tidak seberapa lebar. Dua-dua berkelahi dalam kegusaran, tentu saja serangan-serangan yang dilancarkan oleh masing-masing adalah serangan-serangan yang mematikan. Untuk sementara kelihatan orang Shikan dapat memberikan perlawanan bagus, tapi ia kalah pengalaman dan perlahan-lahan terdesak sampai ke pojok. Nah, susulah roh si Sundalmu ke neraka bentak si orang Shikan berbareng ujung goloknya sudah menikam pada dada lawannya hingga amblas dan ujung golok baru berhenti menusuk sesudah ditahan dengan tembok kamar. Cepat orang Shikan menarik goloknya kembali, tapi bukan untuk dibersihkan dari darah musuhnya hanya disabetkan kepada batang leher lawan yang sudah tidak berdaya. Roh orang Shikan benar-benar telah menyusul Seng kekasih yang sudah jalan dahulu. Puas kelihatannya orang Shikan, sudah membunuh dua orang cabul tadi setelah menendang mayatnya si Yau Cui, ia keluar dari kamar, di depan pintu ia menggumam. Aku adalah Kan Huk Hui, cukup mempunyai kepandayan silat. Kenapa tidak bisa menggantikan si tua yang sudah mampus? Hahaha, pantas, pantas. Ia jalan terus ke ruangan belakang, sama sekali tidak tahu kalau G. Ark. Geriknya ada yang membayangi ialah Bue Hei yang jago perempuan kita. Bue Hei yang kenapa tidak menebas saja batang lehernya Kan Huk Hui? Itu karena si Nona ada maksud lain. Ia mau tahu gerak-gerik Kan Huk Hui lebih jauh yang menurut gumamannya tadi ingin menjadi kepala di situ. Kan Huk Hui telah membunyikan lonceng tanda buat orang-orang berkumpul dalam ruangan belakang yang luas lebar. Rupanya di situ biasa dipakai rapat oleh mereka sebentar lagi tampak berkumpul kurang lebih 20 orang, mereka pada duduk di atas bangku-bangku panjang. Banyak tempat yang lowong. Rupanya kawan penjahat sudah banyak kurang orangnya karena tempo hari dibasmi oleh Kim Choa Suan Chu. Tampak sebuah mimbar, di atas mana ada ditaruh sebuah meja dengan tiga buah kursi. Tampak kursi yang tengah diruduki oleh Kan Huk Hui, sedang kursi di kanan kirinya tidak ada yang duduki. Biasanya kursi yang tengah diruduki oleh Toat Beng Mo Siau, yang kanan oleh Kan Huk Hui dan yang kiri oleh Tio Jin Leong. Dua orang ini adalah tangan kanan si hantu ketawa, Toat Beng Mo Siau. Sekarang si hantu ketawa dan Jin Leong sudah mati. Maka Kan Huk Hui lah yang mengepalai kawanan orang jahat itu. Setelah orang-orang pada berkumpul, terdengar Kan Huk Hui berkata, Saudara-saudara sekalian, seperti kalian tahu, Toat Beng Mo Siau dan Jin Leong sudah mati dan kini tinggal aku sendiri yang masih hidup. Aku mau menggantikan si orang tua, dimaksudkan si hantu ketawa, menjadi kepala di sini. Bagaimana pendapat sekalian saudara-saudara semua orang bersorak menandakan persetujuannya? Girang hatinya Kan Huk Hui. Ia berkata lagi, Kalian jangan ikut-ikutan saja kalau di antaranya ada yang tidak setuju boleh angkat tangan. Aku tidak memaksanya. Hayo, siapa yang tidak setuju? Ada di antaranya yang sebenarnya tidak merasa setuju. Akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena takut akan kekejamannya Kan Huk Hui. Mereka jadi ikut-ikutan saja setuju. Meskipun begitu, tampak dua orang yang mengacungkan tangannya. Kan Huk Hui diam-diam sangat tidak senang ada orang yang menentangnya, ia kata. Bagus. Coba terangkan oleh dua orang saudara yang mengacungkan tangannya, kenapa kalian tidak setuju dengan pengangkatan diriku menjadi pemimpin? Oh, kami bukannya tidak setuju, salah sahut satu di antaranya. Kami sekarang lihat, hanya saudarakan saja yang memimpin, sedang yang sudah-sudah kita dipimpin oleh tiga orang. Oh, begitu, sahutkan Huk Hui, reda perasaan tidak senangnya. Hal itu mudah diruntingkan belakangan, setelah aku memegang tampuk pimpinan. Mufakat kalau begitu, kata dua orang hampir berbareng. Tidak mufakat terdengar suara yang lain berbareng. Orangnya muncul dari balik dirai yang memisahkan ruangan yang disebelahnya. Semua metu ditujukan pada orang tadi. Kiranya dia adalah seorang gadis cantik jelita hingga mereka jadi melongo heran memandang si gadis yang tiada lain adalah Bwe Hyang. Mereka menanya-nanya pada dirinya masing-masing, gadis siapa yang muncul malam-malam dalam ruangan rapat itu? Apakah dia manusia atau setan? Tapi kan Huk Hui lantas perdengarkan suara ketawanya. Ia kemudian berkata, kau bukan anggota kita, bagaimana mungkin kau dapat mengemukakan suaramu sebenarnya siapakah kau? Malam-malam ada di sini apa kau tidak takut dengan kami orang? Hihi ketawa Bwe Hyang. Kalau takut masa aku datang kemari jadi, kau mau apa tegurkan Huk Huu? Biasanya, dalam pemilihan pemimpin, yang kuat dialah yang dipilih sebagai pemimpin, sekarang belum ketentuan kekuatanmu, lantas saja mengangkat diri sebagai pemimpin, itu tidak adil Bwe Hyang menyatakan. Perkataan Bwe Hyang bikin semua orang saling lirik satu dengan lain. Kata-kata si Nona memang benar, akan tetapi siapa orangnya yang dapat mengalahkan Kan Huk Hui yang sudah jelas kepandainya di atas semua orangnya. Hahaha Kan Huk Hui tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia merasa aneh atas kedatangannya si Nona yang tiba-tiba, ia tidak memikirkan untuk menangkapnya ia tahu si Nona parasnya cantik, maka ia ingin takluki Bwe Hyang dengan kehalusan hingga hatinya si Nona akan terpikat sendiri olehnya. Kan Huk Hui sangat licin dan cerdik. Melihat si Nona ada membekal pedang di pinggangnya, lantas tahu bahwa wanita itu bukan sembarangan wanita. Kedatangannya pun tentu mempunyai maksud tertentu, ia tidak mau sembarangan membenturnya, ia percaya dengan kecerdikannya ia dapat menguasai si Nona siapa tahu si gadis memang sudah menjadi jodohnya untuk menjadi istrinya. Maka dalam gembiranya, ia tertawa, setelah tertawa, ia berkata, Nona ini adalah tamu kita, apa yang dikatakan barusan memang benar, sekarang siapa delantara saudara-saudara yang ada minat untuk main-main dengan aku? Ada baiknya juga untuk membuka matanya tamu kita yang ingin melihat pengangkatan pemimpin dilakukan dengan adil. Nah, itu baru benar kata Bwe Hyang, ketawa manis setelah sepi sejenak, seorang yang beralis tebal dan muka. Lebar kelihatan bangun dari bangkunya dan maju ke depan, ia berkata, Maaf, aku Unhoa ingin coba-coba peruntungan. Harap saudara kan berlaku murah. Unhoa berkata sambil langkat tangannya memberi hormat pada Kan Hokkawi. Kan Hokkawi bangkit dari kursinya, turun dari mimbar dan jalan menghampiri Unhoa. Jarak antara bangku-bangku dan mimbar, lebar juga. Disitulah mereka bertemu untuk memperebutkan jabatan pemimpin. Bwe Hyang senang dapat mengadu dombakan kawanan penjahat itu sebaliknya Kan Hokkawi mendongkol. Tapi karena ia sudah punya maksud untuk menaklukisi nona dengan halus, terpaksa ia harus tunjukkan kepandainya. Tidak banyak cakap lagi antara Kan Hokkawi dan Unhoa. Mereka sudah lantas saling serang. Ternyata kepandainya Unhoa kalah jauh, maka hanya dalam dua jurus saja ia sudah kena ditendang nyungsep ke kolong bangku. Mari, siapa lagi yang maju tentang Kan Hokkawi? Beberapa orang yang panas hatinya sudah maju bergiliran. Tapi semua bukan tandingan Kan Hokkawi, semua dijatuhkan dengan mudahnya. Setelah tidak ada orang yang berani maju lagi, maka sambil unjuk senyuman bangga, Kan Hokkawi berkata, Setelah kalian tidak ada yang berani maju lagi, terang jabatan pemimpin aku yang dapat, bukan? Nanti dulu, masih ada yang belum dijatuhkan kata Boye Hyang, ketawa riang. Siapa tanya Hokkawi? Aku. Jawab Boye Hyang. Kalau toh tidak masuk hitungan orang kami, bagaimana mau merebut jabatan pemimpin? Kau pergi sana di mana rumahmu sebenarnya? Orang mau merebut jabatan pemimpin, ini malah menanya rumah orang segala, itu kan tidak masuk dalam rumah. Hihihi. Kau tidak pantas menjadi pemimpin, lebih pantas jadinya nyonya pemimpin. Boye Hyang deliki matanya ke arah Hokkawi, yang sedang ketawa memandangnya. Delikan mace Boye Hyang yang tajam, bukan membuat marahkan Hokkawi, sebaliknya hatinya tergoncang dengan serentak. Awas, akanku selot mulut bocormu mengancam Boye Hyang. Kan Hokkawi tertawa gelak-gelak mendengar kata-kata si nona yang lucu. Kau ketawakan apa, hah bentak Boye Hyang. Aku ketawakan kau nona manis, jadi istri. Tok kan Hokkawi rasakan pipi kirinya ditampar hingga perkataannya putus setengah jalan, yang tadinya ia hendak mengatakan jadi istriku lebih baik. Tamparan si nona bukannya tidak dirasakan oleh Kan Hokkawi, sebab seketika itu meluap amarahnya. Gadis liar, kau berani bentaknya sambil menerjang si nona di depannya, tapi Boye Hyang dengan manis berkelit. Hehe, pintar juga kau berkelit, ya katakan Hokkawi, segera ia melancarkan serangan susulan. Lagi-lagi ia mesti menyerang tempat kosong sebab si nona sudah berkelit sambil memutar ke samping kirinya. Kan Hokkawi kaget si nona demikian gesit. Baru saja ia berbalik dan hendak melancarkan serangan ketiga kalinya, tiba-tiba ia rasakan pipi kanannya ditampar. Belum tahu ada berapa biji giginya yang rontok ketika ditampar pipi kirinya, sekarang pipi kanannya lagi kena tamparan si nona. Entah berapa biji lagi giginya yang rontok, tapi yang terang ketika ia semprotkan dari mulutnya yang berboboran darah, ada lompat keluar sampai lima buah giginya. Terang marahnya Kan Hokkawi sudah sampai di rambut kepala. Perempuan hina, kau berani main-main dengan tua besarmu. Hektometer bentaknya. Tapi sebelum ia bergerak menyerang si gadis, ia telah didahului dengan satu jotosan tepat ke dagunya hingga ia jatuh terpelanting. Melihat Kan Hokkawi merangkak-rangkak dengan susah mau bangun, bwee hiang ketawa geli, tidak tahan ia kalau tidak cekikikan. Kawan-kawannya Kan Hokkawi tidak satu yang berani turun tangan melihat pemimpinnya dihajar babak belur oleh si nona. Ketika Kan Hokkawi dapat bangun lagi, ia hanya mengawasi si nona dengan penuh kegusaran tapi mulutnya membungkam. Nah, apakah kau mulai percaya dengan ancamanku? Aku sudah selot mulutmu yang bocor kata bwee hiang seraya ketawa terpingkal-pingkal. Kan Hokkawi tidak menjawab perkataan si nona, sebaliknya dengan mulut pelepotan darah ia berkata pada kawan-kawannya. Kalian mau tunggu apa lagi? Lekas tangkap gadis liar itu. Reaksi dari seruan ini ternyata mengecewakan, sebab mereka seperi yang berlagak pilon, diam saja tak bangkit dari duduknya. Siapa yang dapat menangkap dia, akan kuangkat jadi pemimpin serukan Hokkawi lagi. Seruan ini ternyata ada pengaruhnya sebab hampir serentak semuanya pada bangun berdiri dan mengurung bwee hiang yang masih enak-enak ketawa. Kapan si nona melihat dirinya dikepung, bukannya takut malah ketawa cekikikan, katanya. Kalian mau tangkap nonamu? Bagus, silahkan tangkap kau ini budak hina dari mana, kesasar ke. Tanda petik. Hulah Unhoa yang berkata. Mending nan kalau ia tidak buka mulut dan diam-diam mengeroyok si nona. Ini dia buka mulut keluarkan perkataan kotor membuat bwee hiang sengit. Maka ketika ia belum habis bicara, sudah dihajar mulutnya oleh si nona. Seperti kan Hokkawi, dari mulutnya yang belepotan darah ia semprotkan beberapa buah giginya yang rontoh. Ia tidak berani membuka mulut lagi tapi dengan gemas ia bantu kawan-kawannya menerjang si gadis. Bwee hiang sekarang bukan bwee hiang zamannya si kerudung merah, sebagai murid jago cilik kita, Luin, si nona tidak mengecewakan. Tambahan ia sudah berpengalaman dalam pertempuran keroyokan. Maka dikepung dengan 30 orang, ia anggap sepi saja. Dengan lincahnya ia kelit sana-sini mengelakan serangan. Kakinya cun tidak tinggal diam hingga banyak yang rubuh kena ditendang jentiong hiap dan jalan darah dijidat kena dicium ujung sepatunya si nona yang mungil. Kan Hokkawi di lain pihak berteriak-teriak menganjurkan supaya kepungan diperat. Jangan kasih si nona lolos sedang ia sendiri tinggal berdiri, tidak turut mengeroyok karena dirasakan kepalanya mendenyut-denyut sakit, itulah efek dari mulutnya yang berboran darah. Tapi melihat orang-orangnya makin kurang karena sudah pada rebah dirobohkan bwee hiang, mau tidak mau ia kepaksa turun tangan juga ia tidak bertangan kosong, tapi dengan goloknya ia menyerang bwee hiang. Kau datang lagi? Hehehe bwee hiang menjengki, ketika ia kelit dari serangan golokan Hokkawi yang tajam. Budak hina, kalau malam ini aku tidak bisa tangkap kau, benar-benar aku bukan orang shikan, murid kesayangan si hantu ketawa dari perkut niab berkatakan Hokkawi dengan sombongnya. Kini bwee hiang tahu kalau orang shikan ini adalah murid kepala dari si hantu ketawa. Barangkali lebih baik ia tidak menyebutkan dirinya siapa, sebab dengan menyebutkan dirinya adalah murid dari si hantu ketawa, bukan membuat si nona jori malah menjadi benci terhadapnya. Pikir si nona, kalau dia ini murid si hantu ketawa, sudah tentu sangat jahat seperti juga dengan gurunya yang kesohor. Sisa 10 orang yang masih belum meroboh, hanya dari kejauhan saja membantukan Hokkawi yang sedang kalap menyerang bwee hiang. Dalam babak yang menentukankan Hokkawi telah menggunakan tipung gerosengboan goat. Lima bintang mengurung rembulan, goloknya diputar dan mengurung rapat, beberapa kali menuju ke arah tubuh lawan yang berbahaya. Bwee hiang kaget sedikit, ia tidak mengira kan Hokkawi punya kepandayan boleh juga. Tapi serangan itu ia anggap ada serangan enteng, meskipun dirinya seperti sudah terkurung golok. Sekonyong-konyong, lah kelebatkan pedangnya yang tajam pada depan mukanya kan Hokkawi. Dalam gugup, kan Hokkawi menangkis. Terang suara senjata keduanya beradu, kontan goloknya kan Hokkawi terpapas kuntung. Belum sempat orang shikan tenangkan hatinya yang kaget, tiba-tiba jari tangan kiri bwee hiang menyelonong kesem lihiat, jalan darah di lengan kanan. Seketika itu juga ia roboh terkulai dengan golok buntungnya sekali. Sin Onap telah menggunakan salah satu jurus dari bwee hoa kiam hoat yang dinamai bwee li kian goat atau dibalik bunga bwee mengintip rembulan, suatu gerakan yang lihai sekali untuk memunahkan tipu lima bintang mengurung rembulan yang digunakan oleh kan Hokkawi. Melihat pemimpinnya tidak berdaya, mendeprok di lantai, maka sisa yang sepuluh orang lagi yang berhati macam kertas, semuanya berlutut minta ampun pada jago betina kita hingga bwee hiang nyikik ketawa. Di luar dugaan, kecualikan Hokkawi, bwee hiang telah menotok bebas kawanan orang jahat yang mengeroyoknya tadi semuranya pada berlutut di depannya bwee hiang. Seperti yang masih kekanak-kanakan pikirannya, bwee hiang tampak senang dirinya dipuja demikian oleh orang-orang di depannya, ia lantas bertindak naik ke atas mimbar di mana ia duduk di atas kursi kebesaran, pemimpin. Sambil ketok-ketok meja dengan pedangnya, bwee hiang berkata, Sekalian dengar, aku sekarang sudah jadi pemimpin kalian lantaran sudah mengalahkan kalian semua. Kalian mau takluk apa tidak? Siapa yang masih penasaran, boleh bangun. Semua orang manggut-manggut kepalanya, hampir berbareng semua orang berseru. Hidup. Hidup li tai ong segala, aku bukannya kepala berandal. Aku hanya pemimpin. Hidup. Hidup ketua kita terdengar pula suara berseru ramai-ramai. Kali ini bwee hiang tidak menegur, ia kelihatan senang dipanggil ketua. Li tai ong itu ada panggilan kawanan berandal kepada kepala berandal wanita, Maka bwee hiang tidak mau dipanggil li tai ong. Sekarang aku tanya, siapa di antara kalian yang mau mewakili bicara dengan aku? Perlu aku mengajukan beberapa pertanyaan berkata bwee hiang. Semuanya berdiam, tidak seorang yang berani bangkit dari berlututnya. Hei, kenapa kalian takut? Lekas maju satu orang untuk aku tanyakan apa-apa. Mendengar nada suaranya seperti yang gusar, mereka yang berlutut pada ketakutan. Syukur ada satu di antaranya yang bangkit dari berlutut, siapa? Kiranya dia si Unhoa yang coba peruntungan mengadu silap dengan Kan Hokkawi. Unhoa maju ke depan mimbar, sambil menjura memberi hormat. Ia berkata, apa yang li hiap hendak tanyakan, tanyalah padaku. Apa yang aku tahu, akan aku jawab sejelasnya. Harap li hiap jangan khawatir dibohongi. Bwee hiang diam-diam ketawa geli dalam hatinya. Belum apa-apa Unhoa sudah mencegah orang jangan khawatir dibohongi. Memangnya iya, Unhoa, tukang ngebohong. Tapi kalau dilihat tampangnya, Unhoa kelihatan ada jujur dan besar nyalinya, ia senang, maka Bwee hiang menanya. Siapa itu tukang bohong, Dusta? Aku bukan bilang tukang bohong, tapi sebagai penegasan bahwa aku tidak akan membohongi li hiap dalam tanya-jawab yang kuberikan pada li hiap. Bagus, kata Bwee hiang. Sekarang yang pertama ku tanya, apakah kau pernah lihat ada anak berwajah hitam, kira-kira berusia 16 tahun ada datang kemari? Tidak pernah kulihat ada anak muka hitam kemari. Heran Bwee hiang, si adik kecil tidak datang ke situ. Sebaliknya hatinya merasa lega. Cuma kemana perginya sih? Adik kecil itu. Lalu, matinya Toat Beng Mo Siau lantaran apa? Kalau sakit, sakit apa dan kalau dibunuh siapa yang membunuhnya pemimpin kalian itu? Pemimpin kita dibunuh oleh Kim Choa Sian Chu. Hah siapa itu Kim Choa Sian Chu? Aku tidak tahu, hanya menurut kata teman-teman orangnya sangat cantik. Hi, cantik mana dengan aku? Unhoa membisu tapi dalam hatinya dianggiam merasa geli atas pertanyaan si nona. Bagaimana, cantik mana dengan aku? Aku tidak tahu karena aku tidak melihat dengan metu sendiri Kim Choa Sian Chu itu. Jadi kau tidak bisa membandingkannya dengan Liyah Hiap. Bagaimana Kim Choa Sian Chu dapat membunuh pemimpin yang terkena lihai? Dia kena digegitularemasnya. Stop soal Kim Choa Sian Chu sekarang. Kutanya, ada berapa banyak wanita yang ada dikurung di sini? Tidak tahu persis jumlahnya tapi lebih dari sepuluh orang. Bagus, semuanya baik-baik saja tinggal di sini? Iya semuanya baik-baik saja. Semuanya menurut, cuma ada satu gadis dari Ong Ket Shun yang kemarin diculik sampai sekarang menangis saja. Hah, kenapa demikian? Lekas kau bawa dia kemari Unhoa mengiakan. Ia putar tubuhnya dan pergi ambil si gadis Siong sebentar lagi gadis itu sudah dibawa. Menghadap Dwee Hyang. Ternyata Unhoa mendapat kesulitan untuk membawanya karena si gadis meronta-ronta dan menggigit, tidak mau dibawa keluar kamarnya. Di samping menggigit dan mencaci Maki Unhoa, si gadis juga berjeritan menangis. Kapan sudah berhadapan dengan Dwee Hyang, si gadis memandang jago betina kita dengan Roman menghina, tidak lagi menangis dia. Dwee Hyang menjadi heran, ia menanya, kau berasal dari Ong Ket Shun. Kalau sudah tahu, buat apa tanya sahut si gadis ketus. Hei, kenapa kau marah-marah tanya Dwee Hyang? Aku pantas marah sebab aku benci padamu. Kau sesama jenis denganku tapi perbuatanmu sangat cabul si gadis Ong menuduh Dwee Hyang hingga si nona jadi kebingungan. Tapi segera Dwee Hyang dapat menyelami pikiran si gadis Ong itu, rupanya ia menyangka bahwa dirinya adalah komplotan dari si hantu ketawa. Hei, adik Ong, kau jangan sembelarang sangka apa kau kira aku ini anggota komplotannya si hantu ketawa? Si gadis terbelalak matanya, memandang tajam pada Dwee Hyang, malah mengucek-ngucek matanya seperti ingin melihat lebih tegas. Memang wanita yang dilihatnya itu cantik betul tapi tidak ada sifat-sifat genit. Duduk di sampingnya pun tidak ada orang lelaki. Ia heran, lalu menanya. Kau siapa? Mari kau naik. Akan ku perkenalkan siapa Encimu Bwee Hyang menggapai. Ketika si gadis sudah naik di atas mimbar dan berhadapan dengannya, Bwee Hyang menanya perlahan. Namamu siapa, adik? Aku Ong Kui Hoa, dan Enci siapa si nona balik menanya. Bagus, adik Hoa. Aku sendiri Bwee Hyang Siliu, sahut. Bwee Hyang. Tapi Enci, kenapa kau ada di sini? Ini tempat kotor tegur Kui Hoa. Justru ini tempat kotor aku mau bikin bersih, adik Hoa, kata Bwee Hyang lalu perlahan-lahan dengan singkat ia menerangkan maksud kedatangannya ke situ. Tiba-tiba saja Kui Hoa jatuhkan diri, berlutut sambil berkata, Enci, kau ada inzin, cuan penolong, yang ku harap-harap. Oh, sungguh tidak terduga-duga. Berbareng ia memeluk. Kakinya Bwee Hyang hingga si nona. Tersipu-sipu mengangkat bangun Kui Hoa serta katanya, adik Hoa, kau jangan begini nanti bila semua urusan. Bres, akan ku antar pulang kau ke rumahmu. Bukan main girangnya ong Kui Hoa, hampir ia memeluk dan mencium pipi Bwee Hyang saking merasa sangat berterima kasih kalau tidak Bwee Hyang menggoyang tangannya dan matanya mengedipi supaya si nona berlaku tenang. Kui Hoa berdiri di sampingnya, ia tidak mau duduk meskipun beberapa kali Bwee Hyang menyuruh ia duduk di sampingnya. Bwee Hyang lihat para Kui Hoa cukup cantik meskipun tidak secantik dirinya hanya kedua matanya pada benggul, rupanya si nona menagis terus-terusan. Hei, Unhoa kata Bwee Hyang. Coba kau kumpulkan wanita-wanita lainnya semua, Unhoa menurut. Agak lama juga baru keluar dengan menggiring kira-kira 15 orang wanita. Mereka dikumpulkan di bawah mimbar untuk diperiksa oleh Bwee Hyang setelah memandang agak lama juga, Bwee Hyang menanya pada Kui Hoa. Adik Hoa, bagaimana pendapatmu tentang mereka? Ah, semuanya perempuan tidak benar sahut si gadis. Memang tepat kata-katanya Kui Hoa, sebab semuanya pada genit-genit alisnya yang disipat, bibirnya yang dimerahi serta wajahnya yang dipoles menok dengan pupur sebagai tanda bukti bahwa sekumpulan wanita itu adalah wanita tidak benar. Hanya menjadi wadah lelaki dapat melampiaskan napsu birahinya. Tegasnya merupakan wanita mainan kaum lelaki dalam tempat kotor itu. Bwee Hyang anggukan kepalanya mendengar jawaban Kui Hoa. Tapi mengingat bahwa wanita-wanita itu tadinya adalah perempuan-perempuan benar, karena berbuah demikian itu. Gara-gara paksaan dari lelaki yang ganas. Bwee Hyang masih dapat mempertimbangkan keputusannya. Bwee Hyang lalu suruh Un Hoa kumpulkan semua harta yang ada dalam kulil itu, tapi ternyata tidak seberapa sebab benda-benda yang mahal dan berharga. Katanya sudah diangkut pergi oleh Tua Wihun Lolo Kehek Liong Tong Un Hoa dan kawan-kawannya menyatakan tidak tahu di mana letaknya gua naga hitam itu. Ketika ditanya Bwee Hyang, adikku, kata Bwee Hyang pada Kui Hoa. Kau tunggu sebentar di sini aku akan bicara dengan mereka berbareng Bwee Hyang sudah turun dari mimbar. Ia menghampirikan Hok Hwi dan membebaskan ia dari totokan sehingga ia dapat berdiri bebas. Semua bangun seru Bwee Hyang. Dengan serentak semua yang berlutut pada bangun berdiri. Kalian tentu tahu kewajiban terhadap pemimpinnya, segala titahnya harus dituruti, tidak boleh dibantah, bukan? Demikian Bwee Hyang menanya pada mereka semua orang mengiakan dengan berbareng. Nah, sekarang begini kata Bwee Hyang lagi. Aku sebagai pemimpin memerintah kepada kalian untuk pulang ke masing-masing kampung halaman dan carilah usaha dengan jalan halal. Masing-masing akan dapat bagian bekal hidup sederhana. Tapi ingat apabila aku dengar kalian membuat sarang lagi dan mengumpulkan kawan-kawan untuk melakukan kejahatan, akan ku datangi kalian. Di situ, selain sarang kalian, jiwa kalian pun akan aku musnahkan untuk dikirim ke akhirat tanpa ampun. Semua orang yang mendengarnya pada bergidik, berdiri bulu badannya. Bwee Hyang lalu menggapaikan hok hui yang lalu datang menghampiri. Sebenarnya, kata Bwee Hyang. Siang-siang aku sudah mau tebas batang lehermu untuk menyusul rohnya Xiao Chui dan si orang Shitan menghadap Chiyam Loong. Tapi biarlah kuampuni sekali ini. Kan hok hui kaget mendengar rohnya mau dikirim menyusul rohnya Xiao Chui dan si orang Shitan. Apakah si nona ada menyaksikan adegan ia membunuh dua orang cabul itu? Tanyanya dalam hati kecilnya. Bagaimanapun ia merasa sangat berterima kasih kepada Bwee Hyang yang mengasih kesempatan untuk ia hidup. Ia menjura pada si nona, katanya. Lie Hyap, budimu yang besar tidak mengambil jiwaku, aku tak akan melupakan. Kalau aku tak dapat membalas sekarang, biarlah di lain penitisan aku dapat membalasnya. Aku berjanji selanjutnya akan menuntut penghidupan yang halal. Bagus, bagus, kata si nona, girang ia mendengar kata-katanya kan hok hui. Sekarang aku kuasakan padamu untuk mengatur pembagian harta untuk bekal kau dan kawan-kawan dalam hidup selanjutnya. Nah, mulailah kau bekerja. Dengan dibantu unhoa, kan hok hui sudah menyelesaikan perintah Bwee Hyang. Harta yang ada dibagi rata di antara mereka. Bwee Hyang sementara itu sudah ada di atas mimbar lagi, tengah duduk bersama-sama kuihoa yang sekarang tidak menolak lagi untuk diajak duduk bersama-sama oleh Bwee Hyang. Mereka omong-omong seperti kenalan lama saja hingga kuihoa merasa sangat senang terhadap teman barunya ini. Sebentar lagi kan hok hui dan unhoa melaporkan bahwa pekerjaan pembagian harta sudah selesai, si nona mau suruh apa lagi? Tindakan selanjutnya dari Bwee Hyang adalah membakar habis sarang penjahat itu, kemudian ia bubarkan mereka setelah terlebih dahulu diancam akan diambil jiwanya kalau lain kali mereka diketemukan masih melakukan kejahatan. Kemudian Bwee Hyang antar kuihoa pulak ke Ong Ket Chung. Kita kembali kepada Kim Choa Sian Chu yang tidur bersama-sama Leng Siong. Malam itu Leng Siong dan ibunya menjaga Kim Choa Sian Chu dengan penuh perhatian. Istimewanya Teng, yang saban-saban melongo ke dalam kelambu dan memandang parasnya Kim Choa Sian Chu yang cantik dengan tidak merasa bosan. Ibu, dia lagi tidur, jangan diganggu kata Leng Siong ketika melihat Seng ibu beberapa kali telah melongo ke dalam kelambu. Tapi peringatan Leng Siong seolah-olah tidak diacuhkan oleh Nyonya Teng sebab di lain saat kembali ia menyingkap kelambu dan memandang parasnya si Dewi Ular Emas dengan termenung-menung. Lama-lama Leng Siong menjadi curiga, ia menanya, Ibu, kau kelihatannya tidak bisa diam saban-saban. Melongo ke dalam kelambu. Ada apa sih dengan Sian Chu? Nyonya Teng menghela nafas dan parasnya agak kusut, seperti ada urusan ruwet yang ia pikirkan. Leng Siong menjadi heran, ia menanya, Ibu, ada apa sih dengan Sian Chu? Kelihatannya ibu sangat tertarik olehnya. Anak Siong, dia terputus bicaranya ketika terdengar. Pintu kamar diketuk perlahan dari luar. Siapa tanya Leng Siong seraya menghampiri pintu. Ayah, anak Siong, terdengar jawaban dari sebelah luar. Leng Siong cepat membuka pintu, tampak di depannya ada ayahnya yang berdiri. Bagaimana keadaannya, sudah mendusin dia tanya Seng Ayah, mendahului Seng Puteri yang sudah membuka mulutnya hendak bicara. Tengko yang datang? Lekas masuk kemari berkata Nyonya Teng dari sebelah dalam. Tengko artinya kakak Teng, panggilan sehari-hari Nyonya Teng kepada suaminya. Teng Hau lantas masuk, menghampiri istrinya yang berdiri di tepi pembaringan sambil menyingkapkan kelambu. Tengko, coba kau lihat, kata Seng istri. Teng Hau cepat mendekati istrinya dan ikut memandang pada parasnya Kim Choa Siongjo yang seperti tengah tidur nyenyak. Paras cantik itu menyungging senyuman yang tak mudah dilupakan oleh siapa yang melihatnya. Setelah suami istri itu memandang agak lama, keduanya lalu saling bertukar pandang dan tersenyum hingga Leng Siong yang menyaksikan gerak-gerak kedua orang tuanya itu merasa heran. Kalian lagi bikin apa kata Leng Siong, seraya menyelipkan badannya di antara mereka dan turut memandang ke arahnya Kim Choa Siongjo. Kini pandang suami istri itu dialihkan kepada parasnya Leng Siong. Tengko, tidak bisa salah lagi dianya kata Nyonya Teng. Perlahan kepada suaminya yang segera angguk-anggukan kepalanya mendengar kata-kata seng istri. Leng Siong menjadi bingung, ia menanya, dianya siapa, ibu? Dia tidak salah lagi tentu enci mu, jawab Nyonya Teng tersenyum. Aha aku ada punya enci? Kenapa ibu tidak mengatakan itu kepadaku? Ceritanya panjang, kejadian itu pada Nyonya Teng. Terputus bicaranya mendengar Sian Chu ngelindur, katanya, adik in, adik in kau nakal betul. Leng Siong terkejut. Aha tidak bisa salah lagi Sian Chu adalah Eng Lian yang dicari-cari si bocah muka hitam kata Leng Siong dalam hatinya. Dia adalah enci Eng Lian yang tengah dicari setengah mati oleh adik kecil, kata Leng Siong pada ayah dan ibunya. Segala sesuatu nanti akan terang, apabila Sian Chu sudah siuman, sahutnyonya Teng, lalu kembali memandang parasnya Sian Chu yang cantik jelita. Adik in, nanti enci mu marah. Kembali Sian Chu ngelindur. Parasnya tampak tersenyum-senyum akan tetapi matanya terus meram saja. Nanti aku panggil Taisu, kata Teng Hau Serai yang ngeloyor keluar. Tidak lama lagi Kim Wan Tauto sudah masuk ke dalam kamar. Kali ini kelambu bukan disingkap lagi, malah dipentang lebar supaya semua orang dapat melihat Sian Chu dan mendengar ngelindurnya. Kie Giok Tong dan tiga saudaranya tidak turut masuk, mereka hanya mendengarkan di sebelah luar. Agak lama juga Sian Chu ditunggu berkata-kata pula dalam ngelindurnya. Ketika Kim Wan Tauto kegerahan berada di dalam kamar lama-lama, baru saja ia hendak ngeloyor keluar sebentar, tiba-tiba ia mendengar Sian Chu berkata. Adik in, kau tidak mau turut perintah enci mu. Awas, kalau enci mu sudah marah, hi hi hi. Tanda petik. Kim Wan Tauto galeng-galeng kepala. Dia benar yang lian, teman mainnya anak in, kata si Tauto. Cuma ranya, kenapa dia bisa jadi Kim Choa Sian Chu sebelum dapat keterangan, memang kita dalam gelap. Tai Su menjawab nyonya teng ketawa. Nanti kalau Sian Chu sudah siuman, baru kita dapat pemecahannya. Hu Jin, nyonya, benar, kata Kim Wan Tauto. Tolong dijaga, coba bagaimana sikapnya kalau dia sudah mendusin. Terang kami akan jaga betul, sebab si Nona mungkin bukan orang lain, nyeletuk nyonya Teng, membuka rahasia dia. Bukan orang lain bagaimana tanya Kim Wan Tauto ingin tahu. Mungkin si Nona adalah anak kita, menyahu Teng Hao. Hahaha bagus, bagus, Kim Wan Tauto tertawa. Bagaimana riwayatnya? Coba kasih cerita sedikit untuk menambah pengetahuanku. Tanda petik. Ah, nanti saja kalau si Nona sudah siuman, sahut nyonya Teng. Kim Wan Tauto mengangguk-angguk ia tidak memaksa, sebaliknya menghela nafas. Katanya. Sekarang anak in sekarang tidak ada di sini, coba ada, bagaimana girangnya dia menemukan ncilianya kembali. Dia pergi kemana nyeletuk ke Leng Siong, hingga Kim Wan Tauto heran si gadis nyeletuk tanpa banyak pikir lagi. Leng Siong merasa keterlepasan omong, wajahnya semu merah tapi ia tidak menyesal, memang ia sangat ingin tahu kemana si bocah muka hitam itu perginya. Dia lagi menyusul atau boleh UI dikatakan mencari Bwee Hyang, kata Kim Wan Tauto, tersenyum ke arah si gadis. Leng Siong juga tersenyum, lalu menundukan kepala setelah Kim Wan Tauto dan Teng Hau pada keluar runtuk. Omong-omong lagi di ruangan pertengahan, Leng Siong lalu menanya pada ibunya. Ibu, kau tidak menceritakan padaku bahwa aku ada mempunyai cici. Nah, sekarang kau harus cerita. Tidak mau aku menunggu lama-lama. Sabar, anak Siong. Kapan encimu belum mendusin, sinyonya hentikan omongannya, nampak pembaringan bergoyang-goyang dan kelambu yang barusan sudah ditutup lagi seperti disingkapkan. Hei, aku ada di mana ini tiba-tiba Leng Siong dan ibunya dibikin kaget oleh kata-kata yang keluar dari dalam kelambu. Disusul oleh turunnya Kim Choa Siong dari pembaringan dengan tiba-tiba. Eh, enci, enci, kau jangan bangun dulu, kata Leng Siong seraya memburu dan mendorong Kim Choa Siong supaya tidur kembali. Tentu saja dorongan Leng Siong tidak ada artinya bagi si Dewi Ular Emas karena Leng Siong merasa ia seperti mendorong tiang besi yang tidak bergeming. Kau siapa? Tanya si Dewi Ular Emas ketika melihat Leng Siong mendorong-dorong ia untuk naik kembali ke atas pembaringan. Aku adikmu, Leng Siong, jawab si Nona. Enci, jangan turun dulu, harus tiduran, enci terlalu lelah Leng Siong, adikku. Aku tidak kenal kata si Dewi Ular. Emas saya duduk di tepi pembaringan dan mengawasi parasnya Leng Siong dengan tajam. Leng Siong melihat Siong sudah duduk di tepi pembaringan dan mengawasi saja kepadanya, dengan tersenyum ia berkata, Enci Eng Lian, kau heran wajahku mirip dengan wajahmu, bukan Siong hanya duduk termangu-mangu, tidak menjawab pertanyaan Leng Siong. Ia seperti sedang mengumpulkan ingatannya yang sudah-sudah. Leng Siong tidak mengganggu, ia hanya berdiri di dekatnya Siong. Di lain pihak, perlahan-lahan Nyonya Teng datang menghampiri mereka sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, Nyonya Teng mengerti Siong membutuhkan banyak waktu untuk dapat mengumpulkan ingatannya yang sudah terlupakan, ia dan Leng Siong menunggu sampai Siong sebentar dapat bicara. Tidak lama atau Siong sudah berpaling kepada Nyonya Teng. Bibi ini siapa? Ia menanya tapi Nyonya Teng tidak lantas menyahut, hanya tersenyum ke arahnya. Kembali Siong cuh termangu-mangu ia tidak menghiraukan pertanyaan tadi tidak dijawab oleh Nyonya Teng sampai tiba-tiba ia berkata, Ah, sekarang aku ingat. Adik ini yang ada di paseban menonton aku bertarung dengan si bocah muka hitam, bukan? Tanda tanya. Ya, jawab Leng Siong singkat. Eh, itu si bocah hitam, bukan adikin kata pula si Ancu, setelah sejenak ia termenung-menung lagi. Kenapa aku berkelahi dengan adikin? Aduh, kasihan dia kena kugigit sampai borboran darah. Tanda petik. Enci Eng Lian, bukan Leng Siong menanya perlahan. Ya, aku Eng Lian, sahutnya, seraya matanya mengawasi. Pada pakaiannya. Eh, kenapa pakaian ku macam ini? Leng Siong dan ibunya saling melirik dan tersenyum. Di mana aku berada sekarang? Adik tanyanya pada Leng Siong. Enci berada di kamarku, sahut sin onah rumah. Hei, kenapa aku bisa berada di dalam kamarmu? Coba Enci ingat-ingat dengan perlahan, kenapa bisa berada di sini? Eng Lian tersenyum, ia kembali kumpulkan ingatannya. Oh, ya, aku ingat sekarang, tiba-tiba Sian Chu alias Eng Lian berkata. Setelah aku menggigit lengannya adikin, lantas aku merasakan kepalaku pusing dan tidak ingat lagi. Bukan lantaran itu, aku dibawa kemari. Leng Siong anggukan kepala seraya tersenyum, ia tidak mau banyak-banyak omong supaya ingatan Sian Chu lebih cepat kembali. Ia mau kasih kesempatan Eng Lian bicara lebih banyak, menandakan bahwa ingatannya sudah kembali betul-betul. Di mana adanya adikin Eng Lian menanya? Dia ada di sini sahut Leng Siong. Coba kau tolong panggilkan dia kemari. Oh, dia lagi keluar. Mungkin besok pagi baru balik. Ah, sinakal itu. Kemana saja dia sudah pergi? Tidak ingat kepada Enci-nya. Adik kecil selalu ingat kepadamu Enci, malah sekali tempo aku lihat dia menangis memikirkan Enci. Apa ia? Akan kucubit dia kalau ketemu. Leng Siong melengak. Pikirnya, Enci Eng UAN ini benar-benar masih kekanak-kanakan. Pantasi bocah wajah hitam selalu merindukan dia sebab teman mainnya ada demikian manja terhadapnya sampai begitu jauh. Nyonya Teng tidak campur bicara tapi setelah melihat Sian Chu atau Eng Lian mulai berkumpul ingatannya, tentu ia nimbrun bicara hingga lama-lama dalam kamar itu menjadi ramai dengan tertawa mereka. Eng Lian bisa membanyol, sudah tentu saja ia mudah mengitik urat ketawa Leng Siong dan ibunya sehingga bukan sekali dua kali mereka tertawa terpingkal-pingkal. Sementara itu malam pun sudah larut. Maka Nyonya Teng meninggalkan dua gadis jelita itu untuk balik ke kamarnya sendiri. Balik kepada jago cilik kita yang pagi-pagi pulang habis mencari Bwee Hyang dengan sia-sia. Ia menanti di ruang depan atas kemunculannya Kim Choa Sian Chu. Ketika cuaca sudah makin terang, belum juga kelihatan Sian Chu atau Enci Eng Lian muncul, Le In menjadi gelisah ia berkata pada Kim Wan Tau Toh. Toh aku, kenapa belum juga kelihatan Enci Eng Lian keluar? Tanda tanya. Kim Wan Tau Toh ketawa ke arahnya sebelum ia menjawab, tiba-tiba muncul satu pelayan wanita kecil menyuruh Le In masuk ke dalam. Nah, suruhan itu sudah datang, jangan khawatir, Enci Eng Lianmu tidak akan lari, goda Kim Wan Tau Toh kepada jago cilik kita. Le In ketawa nyengir, seraya bangkit dari duduknya mengikuti si pelayan masuk ke dalam, sebelum sampai di dalam, Le In menanya pada si pelayan. Hei, adik kecil, siapa yang undang aku masuk? Apa nonamu, nona tamu atau nyonya besar? Si pelayan tersenyum. Tiga-tiganya, sahutnya ketawa geli. Ah, kau main-main. Nona tamu itu yang undang, bukan tanya Le In lagi. Lihatlah nanti, sahut si pelayan singkat. Sementara itu mereka sudah sampai di ruangan dalam, di mana sudah menanti nyonya Teng Hau si bocah kecewa karena tidak melihat Kim Cho A Sian Chu maupun Leng Siong di situ. Bibit Teng, mana Anci Eng Lian dan Leng Slong Ualantes saja menanya pada nyonya rumah. Sabar sahut nyonya rumah. Mari, mari duduk, menunggu sebentar. Malas-malasan Le In ambil tempat duduk hatinya kecewa lagi tatkala nampak Teng Hau, Kim Wan Tauto, Kie Giok Tong dan lain-lain saling susul muncul dalam ruangan itu. Mereka disilahkan dengan hormat oleh nyonya rumah untuk mengambil tempat duduk. Kim Wan Tauto melihat Le In tidak gembira nampak kedatangan mereka ke dalam ruangan itu, lantas berkata, Anak In, pagi ini ada kejadian yang tak dapat dilupakan seumur hidupmu. Maka kami orang ingin turut menyaksikannya. Le In tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Sang To Ako, tapi ia terpaksa unjuk ketawanya ngirnya yang terkenal. Setelah semua ambil tempat duduk, nyonya Teng berkata pada si bocah. Hiantit, keponakan, aku sudah tua. Mataku sudah lamur untuk membedakan barang yang hampir serupa warnanya. Maka aku undang kau datang untuk menolong membedakannya dua barang yang sama bentuknya. Bibiteng bisa saja kata si bocah. Dengan sejujurnya aku mengatakan, aku juga tak dapat membedakan barang yang hampir sama bentuknya. Hiantit masih muda, Matu masih terang, aku tidak percaya kalau tak dapat membedakan barang yang hampir serupa warnanya, berkata lagi nyonya rumah, matanya melirik kepada para tamu sambil tersenyum-senyum. Kim Wan Tauto mesem, Kie Giok Tong angguk-anggukan kepalanya, lainnya pada menahan ketawa gelinya, semua itu tanpa disadari oleh Lo In, jago cilik kita. Mana barangnya, Bibiteng kata Lo In tidak sabaran. Pikirnya, orang mau ketemu Encilian, ini malah menyuruh orang membedakan barang sebala. Benar-benar Bibiteng ini berengsek orangnya. Nanti aku akan suruh orang mengambilnya, sahut nyonya rumah seraya menyuruh satu pelayan perempuan masuk ke dalam. Katanya untuk mengambil barang, tidak taunya yang muncul dua bida dari kembar keluar dari balik tirai dengan tersenyum-senyum riang. Hianti, nah tuh dia, coba kau berdakan mana adalah Encilianmu berkata nyonya Teng ketika melihat Lo In bengong terlongolongko di tempat duduknya. Dua nona yang baru muncul itu wajahnya seperti pinang di belah dua, pakaiannya sama, gerak-geriknya sama, semua sama, dari mana bisa dibedakan yang mana Eng Lian dan yang mana Leng Siung? Bukan hanya Lo In tapi juga Teng Hao, Kim Wan Tauto dan yang lain-lainnya duduk terpesona di atas kursinya masing-masing menampak sepasang anak kembar itu muncul. Cantik menggiurkan sepasang darah kembar itu, siapapun tak dapat membantahnya. Darah kembar itu tidak menghampiri meja perjamuan, hanya berpose tidak jauh dari Lo In duduk, tersenyum-senyum ke arahnya. Lo In ku cek-ku cek matanya sambil menggeleng-geleng kepala. Bibi Teng, mana Enci Lian, Enci Leng Siung tanyanya pada Nyonya Teng. Kenapa jadi menanya padaku sahut Nyonya rumah ketawa? Bibi Teng, jangan main-main. Lekas unjukkan yang mana adalah Enci Eng Lian. Anak In, kau jangan suruh Bibi Teng yang unjuk mana dia tahu-tahu yang mana Eng Lian atau Leng Siung. Bukankah tadi dia minta pertolonganmu untuk membedahkannya? Lo In ketawa nyengir, ia sudah kepingin peluk Enci Eng Liannya untuk melepaskan rindunya kepada teman mainnya itu, akan tetapi siapa di antara dua darah itu adalah Enci Liannya yang tepat lantaran ceroboh, bisa-bisa ia memeluk Leng Siung, bukankah itu akan menggelikan orang? Bingung luga Lo In. Ketika Nyonya rumah mendesak supaya Lo In lekas menyebutkan yang mana adalah Enci Eng Liannya, ia berkata, Baiklah, aku nanti pilih paling-paling juga aku nanti kesalahan menyebut Enci Leng Siung adalah Enci Eng Lian, tidak apa toh? Oh, tidak bisa begitu kata Kim Wan Tau toh. Habis bagaimana? Toh aku ini suka banyak urusan. Kalau anak in salah tebak, artinya anak in tidak sungguh-sungguh mengenangkan Enci Lianmu. Maka Eng Lian juga akan kembali menjadi Kim Cho Asyuan Chu. Lo In menjublek mendengar kata-katanya Kim Wan Tau toh celaka 13, memang seharusnya aku mengenali. Enciku kalau gagal, Enci Lian akan marahi aku, demikian. Pikir si bocah sebari berpikir ia mengawasi dengan tajam ke arah dua darah di depannya tapi meskipun matanya liai dapat melihat jauh, ia tak dapat menemukan tanda tai lalat di atas alis kirinya Eng Lian. Rupanya tanda itu sudah ditutupi oleh Nyonya Teng ketika dua darah itu di-make up. Tapi Lo In adalah bocah cerdik luar biasa. Pantang menyerah, kalau hanya kehilangan tanda tai lalat pada alis kirinya Eng Lian, ia sudah lantas mencari akal lagi. Aku sekarang hendak menanya pada kedua Enci, siapa aku ini tanya Lo In. Lo In, si bocah hitam terdengar dua darah itu menyahut berbareng. Lo In kaget. Pikirnya. Celaka, dua darah ini menyebut aku si bocah hitam, semestinya Enci Lian tak akan menyebut demikian. Bingung dia karena suaranya dua darah kembar itu sama, tak dapat dibedakan. Ia memandang ke arah sepasang darah itu, mereka tersenyum sama, melirik sama, habis yang mana satu adanya Enci Lian ku? Tanya hati kecilnya. Dari mana aku asalnya? Ia lalu menanya lagi. Dari lembah Tong Hang Gai, sahut sepasang darah. Berbareng. Siapa orang yang sayang padaku selama di atas Tong Hang Gai? Liok Sins He? Di mana sekarang adanya Liok Sins He? Sepasang darah itu saling pandang sejenak, tapi lantas menyaut. Belum diketemukan. Tadinya Lo In sudah kegirangan, pertanyaannya paling belakang tak dapat dijawab oleh salah satu di antaranya, tapi mengapa jawabannya jitu benar dua-duanya? Lo In berpikir sebentar pusing dia, buntu jalan. Sudahlah Enci Lian, jangan godai adikmu, yang mana Enci Lian mu? Tunggu, tunggu aku akan unjukkan, kata Lo In Seraya bangkit dengan tergesa-gesa dari duduknya hingga lengannya kebentur sana-sini. Baru ia bertindak dua langkah menghampiri si darah kembar tiba-tiba ia berjengit. Aduh, sakit lenganku bekas digigit aduh, aduh. Lo In berteriak mengaduh sambil pelangi lengan yang bekas digigit Kim Choa Sian Ju hingga Kim Wan Tauto dan lain-lainnya jadi kaget sebelum mereka memberikan pertolongan. Dua darah kembar sudah ada di dekat Lo In pada memegangi lengan Lo In. Darah yang di kiri yang memegangi lengan kirinya yang tidak terluka berkata, Adik kecil, kau kenapa? Darah yang memegangi lengan kanannya yang terluka berkata, Adik In, kau kenapa? Tiba-tiba saja Lo In tertawa terbahak-bahak hingga dua darah kembar itu menjadi terperanjat. Apa yang kau ketawakan? Adik kecil tanya darah yang di sebelah kiri. Apa yang kau ketawakan? Adik In tanya darah yang di sebelah kanan. Pertanyaan sepasang darah jelita itu, Bukannya dijawab oleh Lo In, Ia malah tertawa makin keras dan terpingkal-pingkal. Semua orang heran kenapa Lo In tertawa demikian enaknya. Setelah Lo In berhenti ketawa, Entah bagaimana si bocah bergerak, Tahu-tahu darah yang di sebelah kanannya sudah jatuh dalam pelukannya. Adik In, Adik In, kau jangan gila-gilaan begini si darah meronta-ronta. Hahaha, inilah enci Eng Lianku berkata Lo In dengan suara gembira. Eng Lianku yang sudah ketahuan siapa dirinya, Kontan ia mencubit Lo In. Anak nakal, kau belum mau lepaskan encimu ia membentak si bocah. Sambil tertawa berkakakan Lo In lepaskan pelukannya Dan kembali ke tempat duduknya semua orang kebingungan, Apakah benar yang dipeluk Lo In tadi adalah Nona Eng Lianku. Mereka hampir berbareng melirik pada Nyonya Teng yang tampak anggukan kepalanya sambil tersenyum. Liai, lihai kata Kie Giok Tong sambil tunjukkan jempolnya. Eng Lianku dan Leng Xiong sementara itu sudah turut duduk menghadapi meja perjamuan seraya ketawa liang. Bagaimana kau bisa membedakan enci lianmu, Anak intanya Kim Wan Tauto, Penasaran ia sebab sepasang darah itu sukar dibedakan. Sebenarnya dia sulit juga, Beberapa pertanyaanku dijawab betul semuanya, Malah suaranya enci Eng Lianku dan Leng Xiong tidak ada bedanya. Barusan aku mengaduh hanya pura-pura saja, Mau lihat reaksi dari mereka terhadapku. Dua-dua perhatiannya sama mesranya, Cuma mereka lupa satu hal yang membuka rahasia. Hahaha demikian Lo In menerangkan, Hingga Eng Lianku dan Leng Xiong penasaran. Hampir berbareng mereka menanya, Apakah yang membuka rahasia? Panggilan padaku. Hahaha enci Leng Xiong panggil adik kecil, Sedang enci Eng Lianku adik in yang sudah meresap dalam telingaku. Leng Xiong ketawa ngikik. Eng Lianku deliki matanya yang bagus ke arah sinakal Kalau tidak banyak orang mungkin Kim Choa Sianjo Yang sekarang kembali pada Eng Lianku akan mencubit Lo In. Leng Xiong nampak Lo In dan Eng Lianku Beradu pandangan mesra rada-rada tergetar hatinya Tapi layang wataknya halus, Kejadian itu hanya sejenak saja menggetarkan, Lantas sudah hilang tanpa bekas. Semua orang kagum akan kecerdikan si bocah hitam. Perjamuan makan sementara itu sudah dimulai. Kiranya perjamuan makan itu diadakan oleh Tuan dan Yonya rumah untuk kehormatan D memberi selamat kepada Lo In dan Eng Lianku Sudah berpisah dua tahun lamanya, Sekarang dapat berkumpul kembali Lo In dan Eng Lianku Diam-diam merasa girang atas kebaikannya keluarga Teng. Si bocah kelihatan makan banyak, Rupanya hatinya sangat gembira menemukan kembali teman mainnya Yang sangat dirindukannya, Sering-sering mereka beradu pandang disusul oleh senyuman masing-masing Yang sudah dikenalnya. Nona Lian, Tiba-tiba Kim Wan Tauto berkata, Hari ini adalah hari baik sungguh aku dan saudara. Saudara yang lainnya turut merasa girang bahwa kau dengan Anak In sudah dapat berkumpul kembali. Dalam kesempatan yang sebaik ini, Bagaimana kalau kau mendongeng halmu sampai menjadi Kim Choa Shuan Chu? Eng Lian ketawa manis mendengar permintaannya En Kim Wan Tauto. Si Nona ada satu darah yang lues dan tidak pemalu, Tidak keberatan ia menceritakan hal dirinya di depan hadirin yang baru dikenalnya. Ia mulai ketika ia diculik dari lembah oleh Ang Hoa Lobo dan Siaw Chuleng si nenek kembang merah dan si iblis alis buntung Siaw Chuleng memperlakukan dirinya baik-baik saja, Malah kelihatan mereka sangat sayang, Ia tidak keberatan si nenek kembang merah minta belajar kero menakluki ular, Ketika padanya dijanjikan akan dikembalikan pula ke lembah dan bertemu dengan adik Innya. Tidak taunya ia kena dikibuli, Malah ia dicekoki obat Sian Jit Su Su Hun yang membuat ia lupa ingatan yang sudah-sudah ia lupa kepada Lo In Kim Tiao kawanan kera teman mainnya, Hanya yang diingat bahwa ia adalah muridnya Ang Hoa Lobo kepada siapa ia harus mentaati segala perintahnya. Ang Hoa Lobo dan Siaw Chuleng besar embekannya dan hendak mendirikan Ang Hoa P.I. Mereka sudah culik-culiki banyak gadis dan pemuda untuk dijadikan prajuritnya. Ia mendapat didikan langsung dari Ang Hoa Lobo hingga ia pandai ilmu silat, Malah ketika Lam Hai Moli yang menjadi sucownya datang ke Coakok hantu wanita dari Lam Hai itu sangat sayang pada dirinya dan memberi banyak petunjuk-petunjuk yang berharga soal ilmu silat dan iwekang sehingga kepandainya meningkat, baik dalam hal iwekang maupun mengenakan ilmu silatnya sendiri. Sucow Lam Hai Moli ada sangat liai, belum menemukan tandingan menurut katanya Ang Hoa Lobo. Selama obat Sian Jit Su Su Hun, obat bubuk memtikan ingatan seribu hari, masih bekerja, tegasnya belum dipunahkan, dikasih obat penawarnya, ada tiga pantangan menyentuh tubuh si korban obat mujizat itu, yaitu tidak boleh disentuh bagian jidat, tetek dan perutnya. Kalau orang menyentuh salah satu bagian ini, orang yang menyentuhnya digigit kontan oleh si korban dan yang kena digigit dalam tempo pendek akan berubah pikirannya, tidak ingat lagi kejadian-kejadian yang sudah lalu, hanya yang diingatnya taat kepada perintah Sian Chu. Sungguh mengerikan kata Kie Giyok Toh. Tapi kenapa gigitanmu pada anak in tidak membuat anak in berubah ingatannya? Tanya Kim Wan Tauto yang merasa heran atas keterangan Eng Lian. Aku juga heran, sahut si Nona. Bukan saja adik in tidak apa-apa, malah aku bisa jatuh pingsan dan ingatanku kembali seperti asal. Lo in pun merasa heran. Menurut penuturan Eng Lian, semestinya ia jatuh di bawah pengaruhnya Eng Lian, Kim Choa Sian Chu pada saat itu, tapi kenapa tidak apa-apa? Dalam ingatannya yang cerdik, lo in ingat sesuatu, maka ia lantas berkata, Enci Lian, mungkin nyali Tok Sgan Sian Chu yang menolak racun Cian Jit Su Suhun hingga aku tidak apa-apa. Adik in, kau bicara ada alasannya, sahut si Nona ketawa. Tapi, tapi apa tanya lo in cepat. Tapi bagaimana ingatanku bisa kembali sahuteng Lian? Itu mudah saja di tempat KTA lo in. Bagaimana pendapatmu, adik in tanya si Nona. Ketika Enci menggigit daging lenganku sampai nyoplok dan borboran darah, sedikit banyak Enci ada menelan juga darah dari daging gigitan. Darah inilah yang merupakan obat penawar untuk melenyapkan pengaruhnya Cian Jit Su Suhun. Coba masuk di akal tidak? Benar, benar, adik in, kata Eng Lian Seraya menepak meja hingga mangkok piring sayur yang di atas meja pada berdansa. Malah ada mangkok sayur yang tumpah dan munkrat mengenakan baju Tan Kim dan Song Chie Liang. Mereka cepat bangkit dari duduknya dan menggibrik-berikan bajunya sedang matanya melotot kepada Eng Lian. Menyebalkan kelakuan gadis liar ini, tiketnya dalam hati, akan tetapi mereka tidak berani mengatakan terang-terangan, masih memandang kepada lo in dan Kim Wan Tauto. Maaf, maaf, barusan aku kelupaan, kata Eng Lian atas kelakuannya yang tidak disengaja tadi. Ia tidak guberis pelototan matanya Tan Hem dan Song Chie Liang. Lo in ketawa nyengir. Tapi diam-diam ia merasa sedikit tidak enak Eng Chie Liannya mengumbar keberandalannya di depan banyak orang tua. Meskipun begitu, ia tidak berani menegur Eng Chie Liannya, yang bisa menghilangkan kegembiraan mereka yang telah berkumpul kembali, ia berkata, para paman, harap memaafkan atas kelakuan En Chiku yang tidak disengaja. Oh, urusan kecil, urusan kecil, kata Kie Giyok Tong, mendahului tuan rumah bicara. Masa buat urusan begitu kecil kami orang menaruh hati. Hahaha. Kie Giyok Tong pandai bergaul dan juga bisa melihat gelagat, ia sembunyikan kedongkolannya di balik wajahnya yang ramah tamah. Dwee Hyang ia sudah kenal kegagahannya, tapi si Dewi Ular Emas ini ada gadis liar. Entahlah berapa tinggi kepandainya. Demikian Kie Giyok Tong diam-diam terpikir dalam hatinya. Kim Wan Tauto pun tampak kurang senang melihat kelakuan Eng Lian yang kasar. Teng Hau dan Nyonya hanya geleng-geleng kepala, sebaliknya Leng Siong sudah ketawa cekikikan melihat Tan Kim dan Song Chiel yang kepanasan kena kesiram sayur setelah makanan yang tumpah diganti, perjamuan dilanjutkan dengan kurang gembira. Eng Lian tidak perdulikan orang punya pandangan terhadap dirinya, ia makan seenaknya saja ditemani oleh Leng Siong. Adik In, Kau tidak mau temani encimu makan tegur Eng Lian ketika melihat Lo In Dam saja menonton mereka makan dengan gembira. Lo In ketawa nyengir, ia juga lantas hantam makanan tanpa sungkan-sungkan untuk membuat Eng Lian senang hatinya. Tapi diam-diam Lo In sedang kerjakan otaknya mencari akal supaya Kim Wan Tauto dan Lima Harimau pun menghargai Eng Lian seperti juga mereka menghormati Bwee Hyang. Belum sempat Lo In memecahkan persoalan, tiba-tiba ia dibikin terperanjat oleh kejadian yang tidak terduga-duga sama sekali. Lo In melihat Eng Lian menyumpit mie dari mangkok besar, ditaruh dalam mangkok makannya, ia tidak lantas makan mie dalam mangkoknya itu, sebaliknya ia bakal main dikutik sana dikutik sini. Lo In heran, apa maknanya enci Eng Lian main dengan mie itu? Ketika ia hendak membuka mulut menanya, sekonyong-konyong ia lihat ada dua potong mie sekira panjang dua cun, dim, masing-masing dipisahkan oleh sumpitnya Eng Lian. Haha, enci Lian kau lagi bikin apa-apaan itu tanya lo. En, berbareng dengan pertanyaan Lo In, dua potong mie tadi. Dikutik, sumpit mencelak dari mangkoknya, seketika itu terdengar teriakan mengadu dari Tan Hem dan Song Chie Lian, tubuhnya berbareng terkulai dari duduknya dan roboh di lantai. Kaget bukan main Lo In nampak kejadian itu, Eng Lian telah unjuk kenakalannya. Cepat ia memburu pada Tan Hem dan Song Chie Lian yang sedang dirubung oleh Kim Wan Tauto, Kie Giok Tong dan lain-lainnya. Keadaan Tan Hem dan Song Chie Lian tidak berkutik, seperti kena ditotok. Kim Wan Tauto heran, bagaimana dua orang itu roboh dengan tiba-tiba saja. Pasti mereka sudah diserang dengan senjata gelap. Tapi siapa penyerangnya? Di situ ada Lo In, jago cilik yang liai, siapa berani main gila dengan sesukanya? Tiada seorang yang tahu kecuali Lo In bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Eng Lian yang main-main, malah Leng Song yang duduk di dekatnya Eng Lian pun, tidak engah kalau Kim Choa Sian Chu sudah unjuk kepandainya yang istimewa. Keadaan menjadi tegang. Hanya Lo In yang diam-diam ketawa melirik pada Eng Lian, siapa telah menyambut dengan senyuman puas. Malah Eng Lian telah mencekikik dengan tiba-tiba hingga Leng Song di sebelahnya menjadi haran. Kim Wan Tauto coba membebaskan Tan Kim dan Song Chie Li yang dari Totokan tapi sia-sia saja. Malah korban itu meringis-ringis kesakitan ketika jalan darah membebaskan diurut-urut oleh Kim Wan Tauto. Si Tauto menjadi gelisah. Anak Eng, ini bagaimana Kim Wan Tauto menanya pada si bocah ketika melihat Lo In sudah ada di dekatnya. Orang jahat sudah datang mengacau kata Kie Giok Tong ketakutan. Semua orang sudah merubung-rubung Song Chie Li yang dan Tan Him, kecuali Eng Lian dan Leng Song tinggal enak-enakan meneruskan makannya. Nyonya Teng pucat pasti wajahnya mendengar Kie Giok Tong mengatakan ada orang jahat datang mengacau. Hiantit, bagaimana ini ia menanya pada Lo In. Semua perhatian ditumplek pada Lo In sebab mereka tahu hanya si bocah wajah hitam yang sakti itu yang dapat menyelamatkan mereka. Anak Eng, kenapa kau diam saja? Lekas tolong paman Tan dan Song kata Kim Wan Tauto yang putus asa tak dapat membebaskan totokan orang. Ya, siaoh hiap, tolonglah Kie Giok Tong kata dengan wajah memohon. Orang jahat sih tidak ada, kata Lo In. Mungkin kedua paman ini menerbitkan perasaan tidak senang pada orang pandai hingga mereka dikasih rasa. Kim Wan Tauto dan Kie Giok Tong heran mendengar kata-kata Lo In. Anak In, siapa orang pandai itu? Tanya Kim Wan Tauto. Lo coba aku periksa apanya yang kena ditotok sahut Lo In. Seriaya jongkok memeriksa, ia tidak menjawab langsung atas. Pertanyaan sang to aku. Lo In pura-pura memeriksa bagian mana yang ditotok orang pandai. Ketika ia memeriksa wajah Tan Hem, persis pada jidatnya ada menempel sepotong mi yang panjang dua cun tengah melingkar seperti ular, melekat bagaikan masuk ke dalam kulit. Lalu diperiksanya pula keadaan Song Chie Liang. Kiranya ia senasib dengan Tan Hem pada jidatnya menempel mi yang melingkar macam ular. Kie Giok Tong sangat heran, akan tetapi Kim Wan Tauto sebaliknya telah mengerutkan keningnya. Ia berkata, anak In, lekas bebaskan mereka dari totokan. To aku, jangan marah, aku tidak bisa membebaskannya, sahut Lo In. Habis, habis bagaimana ini kata Kie Giok Tong kebingungan. Pikirnya, Lo In sendiri tak dapat membebaskan totokan pada dua saudaranya, siapa lagi yang dapat diharap? Apa ada yang lebih tinggi kepandainya dari si bucah? Jangan cemas, menghibur Lo In. Ada orangnya yang dapat membebaskan siapa, siapa Kie Giok Tong memotong dengan bernapsu. Tapi dengan satu syarat, Lo In masih pelit untuk menunjukkan orang itu. Syarat apa Lo In Hyantip maksudkan tanya Kie Giok Tong? Kalau kedua paman sudah dibebaskan, aku harap urusan tidak ditarik panjang. Bikin habis sampai di sini. Lo In majukan syaratnya. Kie Giok Tong heran mendengar perkataan Lo In. Kenapa pakai ada syarat begitu segala ia menanya. Itu untuk kebaikan kedua pihak sahut Lo In tenang-tenang saja. Kie Giok Tong melirik pada Kim Buan Tauto yang lantas anggukan kepalanya sedikit. Baiklah kata Kie Giok Tong kemudian. Orang pandai itu boleh dipanggil. Orang itu ada di sini sahut Lo In seraya melirik pada meja perjamuan, di mana Eng Lian dan Leng Song sedang asyik makan-makan seakan-akan mereka tidak menghiraukan kepada kejadian yang mengejutkan itu. Melihat gerakan Lo In, baru Kim Buan Tauto sadar siapa yang main-main di depannya sebagai jago kawakan, tidak senang ia orang main-main di luar taunya sebab itu satu penghinaan. Maka menuruti hatinya yang panas, seketika itu ia bangkit dari jongkoknya, kepalanya lalu digelengkan, tiba-tiba sepasang anting-anting emasnya melesat saling susul ke arah Eng Lian yang sedang ulur tangan untuk menyumpit daging ayam. Toh aku, kau berbuat apa kata Lo In kaget ketika melihat sepasang anting-anting emas, senjata ampuhnya Kim Buan Tauto melesat ke arahnya Eng Lian. Lo In tidak keburu menjegah, sebab perbuatan Kim Buan Tauto itu ada di luar perhitungannya. Celaka, En Cilian dalam hatinya mengeluh. Tapi kekagetan Lo In hanya sejenak sebab di lain detik kelihatannya kegirangan dan bertepuk tangan, sebaliknya Kim. Buan Tauto berdiri termangu-mangu memandang ke arah Eng Lian yang berkata kepada Leng Siong. Adik Siong, aku mau sumpit daging ayam, kenapa jadi kesalahan menyumpit ini seraya unjukkan sepasang anting-anting emas Kim Buan Tauto yang terjepit pada sepasang sumpit makannya si Nona. Leng Siong terheran-heran sebab ia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Kim Buan Tauto berdiri menjublai lantaran menyaksikan kepandayan Eng Lian di luar dugaannya sama sekali. Boleh dikatakan ia menyerang Eng Lian separuh membokong karena si Nona pada saat itu tengah menyumpit daging ayam. Eng Lian tarik pulang sumpitnya ketika mengetahui ada senjata rahasia menyerang dirinya. Dengan hanya acungkan sumpitnya, sepasang anting-anting emasnya Kim Buan Tauto pada nempel terjepit, bagaikan anting-anting besi karatan yang nempel pada besi berani. Sungguh menakjubkan kepandayanya Kim Choa Sianjo dan Toh ia tidak menegur kepada yang melepaskan senjata gelapnya, malah ia memperlihatkan hasilnya kepada Leng Siong dengan mengatakan bahwa ia kesalahan mau menyumpit daging ayam kena mencomot anting-anting orang. Bukan main malunya Kim Buan Tauto tapi Lo In sudah datang menghibur, katanya. Toh Ako, kita adalah orang sendiri tidak usah malu. Enci Lian dapat menangkis serangan Toh Ako tentu saja mudah lantaran Toh Ako tidak dengan sungguh-sungguh ikutkan iwakang Toh Ako yang dasyat. Coba kalau Toh Ako menyerang dengan betul-betul, mana dapat Enci Lian memusnahkan serangan Toh Ako? Kim Buan Tauto tertawa terbahak-bahak. Aku menyerah, aku menyerah katanya kemudian seraya jalan menghampiri Eng Lian. Enci Lian, itu Tai Su datang. Mungkin dia hendak menagi anting-antingnya, berkata Leng Siong seraya tangannya Amenol Eng Lian. Biarkan dia datang, sahut Eng Lian. Kalau dia tidak minta maaf, siapa mau pulangi anting-anting emasnya? Boleh juga kita bagi seorang Sabtu sebagai tanda peringatan, bukan? Hihihi. Nona Lian, Kim Buan Tauto menyetop ketawanya Eng Lian. Aku si Tauto tidak tahu diri dan mohon maaf atas kelakuanku barusan. Kepandayan Nona Lian yang menakjubkan, aku si Tauto mengaku kalah tolong Nona kembalikan anting-anting rongsokanku untuk menghias telingaku yang kedinginan ditinggalkan penghuninya. Hihi, hihi, Eng Lian ketawa cekikikan, malah terpingkal-pingkal ia ketawa mendengar kata-katanya Kim Buan Tauto yang lucu, malah Leng Siong juga ikut-ikutan ketawa. Kim Buan Tauto ada satu pendekta kesatia, tidak merasa malu ia mengaku kalah di hadapan lawan, seperti tempoh hari di pecundang ngilaen. Ia tidak gusar melihat Eng Lian ketawa terpingkal-pingkal sebab memang ada menjadi maksudnya untuk bikin si Nona nakal ketawa enak dengan kata-katanya yang lucu tadi. Setelah berhenti ketawa, Eng Lian berkata, Taisu, ini aku kembalikan. Lain kali jangan main-main begitu. Kalau dengan tidak kera kebetulan aku dapat menyambuti senjata anting-anting Taisu yang ampuh, barusan aku bisa celaka. Syukur Taisu hanya main-main saja menyerangnya, Eng Lian berkata sambil menyerahkan kembali anting-anting si Tauto, sedang air mukanya sedikit pun tidak mengunjuk rasa tidak senang, malah tersenyum manis ke arahnya Kim Buan Tauto. Si pendeta rambut panjang menerima kembali barangnya dengan mengaturkan terima kasih tapi diam-diam ia merasa gegetun akan kata-katanya Eng Lian yang menutupi ketidakbecusannya, Kim Buan Tauto. Ia tidak menyangka bahwa di balik tingkah laku yang berandalan, Eng Lian ada gadis cilik yang simpatik. Dalam ucap katanya seakan-akan menghibur orang punya rasa cemas dan malu. Wataknya sama dengan Loin ternyata si bocah begitu akur dengan Enci Liannya. Demikian Kim Buan Tauto berkata-kata dalam hati kecilnya selama berhadapan dengan Eng Lian. Loin di lain pihak sangat senang hatinya karena Enci Liannya tidak mengecewakan baik dalam kepandainya yang istimewa maupun dalam ucap katanya kepada orang yang dipecundangi olehnya. Enci Lian, kau jangan enak-enakan duduk. Ada kerjaan yang meminta bantuanmu kata Loin tiba-tiba. Adik In, kau kejam menegur Encimu selagi makan, sahuteng Lian mesem. Loin ketawa nyengir. Bukannya kejam. Enci Lian, hayo tolongi orang. Kau sendiri dapat menolongnya, kenapa mesti minta bantuanku Loin kerutkan keningnya. Baiklah, siapa yang ku harus tolong kata Eng UAN ketawa melihat adik ini seperti mendongkol. Enci Lian berlagak pilon lagi kata Loin nyengir seraya menunjuk tanhem dan Song Chie Liang yang masih rebah di lantai dirubung oleh saudara-saudaranya. Enci Lian bangkit dari duduknya lalu jalan menghampiri dua korban totokannya. Ia berkata ada Kie Giyokto. Lepek, bicara terus terang, kalau aku masih jadi Sian Chu, kedua paman ini jangan harap sekarang masih bisa bernafas. Nona Lian, kenapa kau begitu marah kepada mereka tanya Kie Giyokto. Lantaran aku tidak sengaja mengebrak meja, sahut si Nona. Sayur menyeram bajunya mereka. Rupanya mereka tidak senang terus-terusan, matanya selalu melotot kalau berpaling ke arahku, siapa tidak jadi dongkol. Aku toh sudah memohon maaf, bukan? Dengan sedikit kepandayan, aku bikin mereka tahu rasa. Kie Giyokto sekarang baru tahu duduknya urusan. Si Nona tidak terlalu disalahkan dalam tindakannya, karena saking gemasnya ia dipelototi terus-menerus, ia sesalkan perbuatan dua saudaranya. Nona Lian, biarlah aku lebih dulu minta maaf atas kekasaran saudara-saudaraku. Kapan mereka sudah bebas dari totokan akan ku suruh mereka minta maaf pada Nona sekarang, tolonglah Nona bebaskan mereka dari totokan. Belum habis Kie Giyokto berkata, Tan Hem dan Song Chie Lian sudah mendapat kebebasannya. Tampak Eng Lian hanya mengetuk jidatnya masing-masing, Mi Yang menempel di jidat pada copot melompat dan dua saudara dari Su Yang Tinengkouhou kontan bebas dari totokan. Rupanya Mi Yang nempel tadi merupakan kunci dari totokan Eng Lian karena ketika si Nona ketuk jidatnya orang dan Mi copot dari melekatnya, lantas saja Tan Hem dan Song Chie Lian dapat kembali kemerdekaannya. Lo In bukannya tidak bisa membebaskan totokan Eng Lian meskipun dengan lain caranya. Ia sengaja mengaku tidak bisa karena ia ingin orang minta pertolongannya Eng Lian, supaya Eng Lian mendapat nama dan dihormati seperti Wee Hyang. Sebelumnya ia telah majukan syarat, maksudnya supaya lima hari mau dari Su Yang Tin tidak mendendam kepada Enci Liannya. Ia tidak mengira kalau Kim Wan Tauto juga mau coba-coba kepandainya Eng Lian. Syukur Enci Liannya menyimpan kepandainya hebat hingga kembali menggirangkan hatinya si bocah melihat Kim Wan Tauto dapat ditakluki oleh Eng Lian. Melihat dua saudaranya sudah merdeka kembali, Kie Giok Tong dengan cepat menyuruh mereka minta maaf kepada Eng Lian. Tan Him dan Song Chie Li yang tidak sampai disuruh untuk kedua kalinya, mereka sudah lantas melakukan apa yang diingin oleh Toakonya. Kedua saudara masih belum kenal dengan wataku yang setengah liar, kata Eng Lian merendah. Tidak heran kalau dengan secara tak disadari sudah jengkel kepada aku. Tapi satu dua kali paman-paman sudah tahu wataku Eng Lian, pasti akan memaafkan dan menyayangku. Tan Him dan Song Chie Hi yang kagum akan kata-kata si nona yang mengandung banyak arti. Mereka pula lantas menghapus rasa dendamnya pada Eng Lian sambil memong-omong dan ketawa-ketawa gembira. Orang-orang sudah pada duduk pula mengitari meja perjamuan di mana mereka meneruskan makan minumnya dengan gembira. Eng Lian dan Leng Song yang sudah makan kenyang, tidak turut makan-makan lagi, hanya mereka menonton saja orang yang sedang makan. Anak Lian dan Song, kenapa kalian tidak makan tanya Nyonya Teng ketika melihat dua darah itu hanya asik kongkau saja. Aku sudah kenyang, ibu, sahut Leng Song. Kemudian ia kutik tangannya Eng Lian dan berkata, Mari kita ke Giyokli Teng. Di sana kita bisa omong-omong dengan leluasa, tidak campur dengan orang tua-tua. Adik Song ini pikirannya sehat. Mari sahut Teng Lian. Ia pun sudah lantas bangkir dari duduknya, permisi pada para hadirin untuk mengundurkan diri. Kim Wan Tauto dengan lima harimau termasuk Nyonya Teng tidak keberatan mereka meninggalkan perjamuan. Kecuali Lo In yang matanya tak kedip-kedip mengikuti berlalunya Eng Lian dan Leng Song. Lo In masih sempat melihat Eng Lian melemparkan senyuman ke arahnya, ketika lenyap di balik pintu si bocah hatinya tidak tenang, ia kepingin menyusul dua darah itu tapi perasaan malu menahan dirinya. Apalagi perjamuan itu diadakan spesial untuk kehormatan ia dan Eng Lian, maka kalau ia juga meninggalkannya tidak baik sikapnya terhadap suan rumah dan lain-lainnya. Terpaksa si bocah menjubelek di kursinya. Sebenarnya ia paling tidak senang kalau kongkong dengan para orang tua, tapi pada waktu itu ia kepaksa melayaninya. Anak In, sekarang kah sudah berkumpul pula dengan Eng Chi Eng Lian mu, tapi bagaimana dengan Eng Chi Bu E Hyang mu? Tiba-tiba Kim Wan Tauto menimbulkan soal Bu E Hyang. Lo In terkejut mendengar disebutnya Bu E Hyang. Ia seperti yang baru tersadar dari tidurnya, seperti diketahui, wataknya Lo In ada aneh dalam sesuatu hal ia anggap remeh, tidak suka memikirkan dengan serius kecuali terhadap Liu Xing Sehe, orang yang ia sangat puja-puja. Meskipun demikian, dengan ditimbulkannya soal Bu E Hyang, mau tidak mau ia harus memikirkannya juga. To aku, bagaimana pendapatmu soal Eng Chi Hyang? Ia malah balik menanya pada Kim Wan Tauto. Sampai sekarang belum juga dia kembali, kemana saja dia perginya? Bu E Hyang pergi dari rumahnya, gara-gara kau yang ajak kata Kim Wan Tauto, seperti menyesalkan pada si bocah. Sekarang gak menghilang, kau tinggal enak-enakan saja lantaran sudah ada Ancilian. Mana dapat begitu, anak N?